Pada akhirnya, delapan Raja Naga memutuskan untuk memindahkan tiga istana dari empat naga surgawi dan susunan Megalosaurus ke delapan benua kuno. Keempat naga surgawi adalah empat ahli Megalosaurus dan mereka jarang dipisahkan. Sekarang mereka telah terpisah selama lebih dari 10 ribu tahun, keempat naga surgawi akan sangat bahagia jika mereka bisa hidup berdampingan di tempat yang sama. Setelah membantu empat naga surgawi menempatkan istana mereka, Guru Abadi meminta delapan Raja Naga untuk tinggal di wilayah Naga untuk menghadapi akibatnya. Bagaimanapun, keempat naga surgawi baru saja kembali dan pasti ada banyak hal yang harus mereka lakukan. Terlebih lagi, bahkan delapan Raja Naga pasti memiliki perasaan dan emosi yang tak terhitung jumlahnya di dalam hati mereka yang perlu mereka curahkan. Karena pertarungan kedua baru saja berakhir dua hari lalu, pertarungan ketiga mungkin akan memakan waktu juga. Ada cukup waktu bagi para naga untuk menangani urusan internal mereka. Dengan kembalinya empat naga surgawi, kesalahpahaman teratasi dan Luan memiliki jiwa naga Megalosaurus. Sikap Raja Naga terhadap Luan akan berubah drastis. Delapan Raja Naga tinggal di wilayah Naga sementara Tuan Abadi, Permaisuri Abadi, Utusan Suci Yansing, Luan dan Liu Yi kembali ke Markas Besar Aliansi Tripartit dan Aula Pertemuan Kamsengoku. Setelah menangani masalah tulang Megalosaurus, Luan menarik napas dalam-dalam dan berpikir tidak ada yang lain. Dia menangkupkan tangannya dan berkata kepada Guru Abadi, Permaisuri Abadi, dan Utusan Suci Yansing, saya masih harus berkultivasi dan akan pergi dulu. Tunggu. Namun, Guru Abadi tidak membiarkan Luan pergi. Dia mengangkat tangannya dan berkata, duduklah, ada sesuatu yang ingin kami sampaikan padamu. Luan tercengang. Ketika Liulan datang dan berkata bahwa Guru Abadi ingin berbicara dengannya, dia mengira itu tentang Delapan Raja Naga. Mungkinkah Guru Abadi ingin berbicara dengannya tentang sesuatu? Namun, Luan tidak bisa memikirkan hal lain, tapi dia segera duduk. Kami ingin membicarakan sesuatu denganmu, tapi sebelum kami melakukannya, Delapan Raja Naga datang dan mengungkapkan kekhawatiran mereka. Itu sebabnya kami membicarakan tentang naga terlebih dahulu. Guru Abadi memandang Luan dan berkata, sebenarnya, bukan hanya saya yang ingin berbicara dengan Anda. Saudara Ming He juga ingin berbicara dengan Anda. Luan tercengang saat mendengar ini. Dia memandang utusan Suci Yan Sing dengan bingung. Sengoku dan Spreyading Star Raja mencarinya di saat yang sama. Hal ini membuatnya semakin bingung. Satu-satunya hal yang terpikir olehnya adalah Zan Seng King dan Ming Zhe hari ini tidak ada hubungannya dengan masalah ini, bukan? Ternyata tebakan Luan benar. Utusan Suci Yan Sing mengangguk sedikit sambil menatap Luan dan berkata, hari ini, Guru Abadi, Permaisuri Abadi, dan saya melihat dua pertempuran kalian dengan jelas. Ini juga pertama kalinya kami melihatmu bertarung secara lebih formal. Dua pertempuran ini memungkinkan kami mempelajari lebih lanjut tentang Anda. Luan sedikit bingung. Dia tidak tahu apa yang ingin dikatakan oleh utusan Suci Yan Sing. Dia hanya bisa berkata, saya hanya beruntung bisa memenangkan dua ronde. Kamu tidak perlu khawatir. Kami tentu saja tidak akan menemukan masalah denganmu hanya karena anggota klan kami kalah darimu. Melihat betapa berhati-hatinya Luan, utusan Suci Yan Sing tidak bisa menahan tawa. Aku yakin ada banyak hal yang harus kamu pikirkan setelah bertarung dengan King He dan Ming Zhe hari ini. Itukah sebabnya kamu begitu terburu-buru untuk berkultivasi? Luan tidak perlu menyembunyikan ini. Dia mengangguk dan berkata, Ya, itulah yang ingin kami sampaikan padamu. Utusan Suci Yan Sing tersenyum. Teknik abadi yang digunakan King padamu disebut teknik transformasi. Telapak tangan yang digunakan Ming Zhe padamu disebut telapak langit tinggi. Apakah kamu ingin mempelajarinya? Mendengar ini, hati Luan bergetar. Dia memandang utusan Suci Yan Sing dengan kaget sebelum melihat ke guru abadi dan permaisuri abadi. Namun, Liu Yi sangat tenang. Sepertinya dia sudah mengetahui hal ini. Seperti ini. Melihat betapa terkejutnya Luan, guru abadi melanjutkan pembicaraan dan berkata kepada Luan dengan serius, kamu harus tahu bahwa di atas teknik abadi tingkat tinggi adalah teknik abadi takdir sejati. Ada banyak teknik abadi yang hilang di atas teknik abadi takdir sejati. Teknik abadi nasib sejati hanyalah tiruan dari teknik abadi ini. Teknik abadi yang hilang ini adalah teknik abadi tingkat tinggi. Teknik transformasi King yang digunakan saat ini adalah teknik abadi tingkat tinggi. Namun, saat ini sangat sedikit orang yang membudidayakannya. Bahkan Yao Ming tidak mengolahnya. Jika Anda ingin mempelajarinya, saya dapat memberi Anda teknik abadi tingkat tinggi. Teknik abadi tingkat tinggi. Luan segera menarik nafas dalam-dalam. Dia ingat bahwa guru abadi memberinya sebuah buku berjudul Teknik Keabadian Tinggi. Delapan Sekte Kuno, Nenek Moyang Semua Teknik, Pintu Kehidupan Abadi, Teknik Keabadian Tinggi. Enam belas kata ini adalah enam belas kata pertama dari Exalted Immortal Arts. Luan sudah menghafal seluruh bukunya. Bertahun-tahun yang lalu, guru abadi telah memberitahunya bahwa selama dia memahami buku ini, dia akan mampu memahami semua seni abadi dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia bahkan mampu menciptakan seni abadi yang kuat dan mencapai kekuatan tertinggi. Apa hubungan antara Teknik Abadi Tingkat Tinggi dan Teknik Abadi Tinggi? Luan segera bertanya. Setelah bertahun-tahun, Luan tidak pernah melupakan Teknik Keabadian Tinggi. Master Abadi sangat puas dengan hal ini dan berkata, sebenarnya, Teknik Keabadian Tinggi adalah salah satu Teknik Abadi Tingkat Tinggi. Saya tidak berbohong kepada Anda. Teknik Keabadian Tinggi adalah inti dari semua Teknik Abadi Tingkat Tinggi. Bukan hanya asal-muasal Teknik Abadi, tapi juga asal-muasal Semoku. Itu bahkan merupakan tujuan masa depan. Saat itu, aku hanya memberimu Teknik Keabadian Tinggi. Itu memang terlalu sulit bagimu, kata Guru Abadi. Namun, jika Anda telah memahami Teknik Keabadian Tinggi selama bertahun-tahun, saya yakin akan sangat membantu bagi Anda untuk mempelajari Teknik Abadi Tingkat Tinggi lainnya. Dengan bakat Anda, seharusnya tidak menjadi masalah bagi Anda untuk mempelajari Teknik Abadi Tingkat Tinggi. Permaisuri Abadi menganggup dengan lembut dan berkata kepada Luan, Ketika saya menerima Anda sebagai murid saya, saya kurang lebih ingin memberikan penjelasan kepada putri saya dan memuaskan rasa terima kasihnya kepada Anda. Aku tidak pernah mengajarimu apapun. Jika Anda ingin mempelajari Teknik Abadi Tingkat Tinggi kali ini, Anda dapat meminta saran saya kapan saja. Luan menarik nafas dalam-dalam dan segera menganggup. Meskipun dia bisa mempelajari semua Teknik Abadi Semoku sekarang, Teknik Abadi Tingkat Tinggi jelas berbeda dari Teknik Abadi lainnya. Dia tidak terlalu tertarik untuk mempelajari Teknik Abadi Tingkat Tinggi, tetapi dia sangat ingin tahu tentang cara memobilisasi energi dan rahasia susunan dalam Teknik Abadi Tingkat Tinggi. Teknik Abadi Tingkat Tinggi pasti bisa memunculkan sisi Ki Abadi yang lebih kuat. Luan ingin memahami kekuatannya, bukan Teknik Abadi. Saya bersedia belajar, kata Luan. Terima kasih, Tuan Abadi dan Permaisuri Abadi. Bagaimana dengan saya, utusan Suci Yan Sing memandang Luan dan berkata sambil tersenyum, pemahaman dan kendali Anda terhadap kekuatan ruang memang sangat kuat. Anda telah bersentuhan dengan esensinya. Namun, pemahaman Anda tentang perubahan dan turunan dari kekuatan ruang kekuatan ruang masih terlalu kecil. Anda hanya mengetahui dasar-dasarnya dan bukan perubahannya. Ibarat memiliki kayu tetapi hanya mengetahui cara membangun rumah kayu yang paling sederhana. Anda tidak tahu bagaimana membangun istana yang rumit, apalagi struktur yang lebih rumit. Dasar-dasarnya memang penting, tapi perubahannya juga sangat penting. Saya bisa mengajari Anda semua teknik Yan Sing-Klan Yan Sing. Apakah Anda ingin mempelajarinya? Iya. Luan segera mengangguk tanpa ragu-ragu. Utusan Suci Yan Sing juga tersenyum dan menoleh untuk melihat Guru Abadi dan Permaisuri Abadi. Tiga jam yang lalu, mereka secara pribadi menyaksikan pertarungan Luan. Setelah kembali, mereka bertiga berdiskusi lama tentang masa depan Luan. Bakat Luan memang tidak ada bandingannya dengan yang lain. Setidaknya dalam aliansi tiga arah, tidak ada bakat yang bisa dibandingkan dengan bakat Luan. Bahkan Yao, yang paling dekat dengan Luan, masih sangat jauh dari Luan. Perlombaan roh memandang Luan sebagai target strategis yang penting. Mereka bertiga merasa bahwa mereka juga harus mempromosikan Luan ke posisi seperti itu. Oleh karena itu, mereka ingin memberikan lebih banyak kekuatan kepada Luan agar target strategis mereka menjadi lebih kuat. Awalnya, mereka bertiga masih ragu-ragu karena empat ras besar tidak pernah memberikan seluruh kekuatan dan teknik mereka kepada pihak luar. Hal ini juga terjadi ketika mereka memanggil Luan. Namun, sebelum mereka mengirim seseorang untuk memberitahu Luan, mereka harus mengirim seseorang untuk memberitahu Liu Yi terlebih dahulu. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa menemukan Luan. Liu Yi tidak mengirim Liulan untuk memberitahu Luan secara langsung karena Luan sedang berkultivasi. Dia harus mengetahui apa yang terjadi sebelum memutuskan apakah akan mengganggu Luan. Guru abadi dan permaisuri abadi mengobrol dengan utusan suci Yan Xing sebentar dan memberitahu Liu Yi pemikiran mereka. Bagaimanapun, Liu Yi adalah pemimpin aliansi hidup dan mati dan istri Luan. Tentu saja, dia berhak mengetahui hal-hal ini. Ketika Liu Yi mengetahui rencana ketiganya, dia melihat sedikit keraguan di mata mereka. Dia dengan tegas memberitahu mereka bahwa Luan akan bertanding dengan klan Hachiko. Ketika mereka mendengar bahwa klan Hachiko telah meminta Luan untuk tidak bertarung untuk sementara waktu, mereka bertiga menghela nafas lega. Namun, ketika mereka mendengar bahwa Luan akan bertanding dengan klan Hachiko, mereka terkejut. Mereka tidak menyangka klan Hachiko akan menggunakan metode ini untuk membantu Luan berkultivasi. Terlepas dari apakah mereka punya niat lain atau tidak, itu jelas merupakan hal yang baik untuk Luan. Karena klan Hachiko sangat murah hati, mereka tidak ragu sama sekali dan siap untuk mengajari Luan semua yang mereka ketahui. Lebih penting lagi, Luan berasal dari aliansi tripartit dan akan menggunakan segala jenis kekuatan dalam pertempuran. Master Abadi dan Utusan Suci Yan Sing tidak ingin kalah dari atribut ekstrim klan Hachiko saat menggunakan Ki Abadi dan kekuatan spasial. 3662 Karena pertimbangan inilah Guru Abadi dan Utusan Suci Yan Sing bertekad untuk mengajari Luan semua yang mereka ketahui. Namun, ketika Guru Abadi dan Liu Yi sedang berbicara dan Liu Yi hendak mengirim seseorang untuk mengundang Luan, delapan Raja Naga tiba-tiba datang dan berkata bahwa mereka memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan Luan. Guru Abadi berpikir karena mereka akan mencari Luan, sebaiknya mereka bertemu dengannya bersama. Kedelapan Raja Naga membicarakan tentang Naga terlebih dahulu sebelum mereka membicarakan masalah mereka sendiri. Namun, masalah tulang Naga Kekaisaran benar-benar di luar dugaan mereka. Mereka tidak menyangka hal itu akan berlangsung lama. Namun, karena Luan telah mengumpulkan semua tulang Naga Kekaisaran dan memiliki jiwa Naga yang tersegel di dalam dirinya, Guru Abadi, Permaisuri Abadi, dan Utusan Suci Yan Sing memahami mengapa Dewa Gunung Langit sangat menghargai Luan. Setelah mengumpulkan semua tulang Naga Kekaisaran dan jiwa Naga, mereka semakin bertekad untuk mengasuh Luan. Tuan Abadi, bolehkah saya bertanya apakah Yao telah mempelajari teknik abadi tingkat tinggi? Luan bertanya dengan ragu. Menurutnya, istrinya tidak mungkin mempelajari teknik abadi tingkat tinggi apapun. Kalau tidak, dia akan memberi tahunya. Tidak. Guru Abadi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan jujur, kami tidak membiarkan dia mempelajarinya karena dia menempuh jalannya sendiri. Jika kita tiba-tiba memberinya teknik abadi tingkat tinggi yang matang ini, itu akan mempengaruhi pikiran dan keyakinannya sendiri. Sekarang, bahkan jika dia mempelajari teknik abadi tingkat tinggi, dia tidak akan dapat memanfaatkannya sepenuhnya. Dia bahkan tidak akan bisa mencapai keadaan yang dibentuk oleh King Tian. Yao tidak perlu terburu-buru. Biarkan dia menjalani jalannya sendiri dengan mantap dan lancar terlebih dahulu. Belum terlambat untuk membiarkan dia mempelajari teknik abadi tingkat tinggi. Sedangkan bagimu, menurutku jalanmu sudah sangat stabil dan kokoh. Kalau tidak, kamu tidak akan memiliki sepasang mata istimewa seperti itu, kata Guru Abadi. Mempelajari teknik abadi tingkat tinggi hanya akan membantumu dalam jalurmu. Itu tidak akan menggantikan atau memengaruhi jalurmu. Penilaian kita seharusnya benar, bukan? Lu An mengangguk. Memang benar, ketika dia baru saja menembus Guru Surgawi tingkat 6, dia sudah mempertimbangkan untuk mencari roh. Dia sudah memastikan jalannya dan tidak akan mengubahnya. Sekarang dia memiliki sepasang mata khusus dan kekuatan kegelapan, itu setara dengan berjalan sangat jauh di jalan ini. Namun, niat suci Yao tidak menunjukkan efek nyata apapun pada kekuatannya. Membiarkan Yao mempelajari terlalu banyak teknik abadi yang kuat memang dapat memengaruhi jalannya. Guru abadi sangat beralasan tentang hal ini. Tuan Alian Siliu mengatakan bahwa Anda mungkin akan berperang melawan Klan Hachiko dalam beberapa hari ke depan, kata utusan Suci Yan Sing. Utusan Bintang Ramalan berkata, dalam beberapa hari ke depan, kalian bisa menemui kami kapan saja. Lagi pula, kami harap kalian bisa menguasai teknik abadi dan teknik Bintang Ramalan secepatnya. Dengan begitu, kalian bisa menjadi lebih kuat sebelum bertanding. Dengan delapan Klan Kuno. Baiklah, Luan menganggup dan menangkupkan tangannya. Terima kasih, Guru Abadi, Permaisuri Abadi, dan utusan Suci Yan Sing. Tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah. Tuan untuk, Permaisuri, ke, kepada mereka untuk pergi, kehidup dan mati untuk pergi ke Go. Ke kepala, untuk pergi, s, s to go, die. Luan dan Liu Yi masuk, dan gadis-gadis itu sudah menunggu di kamar. Melihat Luan dan Liu Yi telah kembali, mereka semua berdiri. Yao dengan lembut bertanya, mengapa klan naga mencarimu? Kenapa lama sekali? Luan memberi isyarat agar semua orang duduk. Kemudian, dia memberitahu mereka apa yang telah terjadi, termasuk fakta bahwa dia telah memberitahu para naga bahwa dia telah mengumpulkan semua tulang kaisar naga. Gadis-gadis itu terkejut saat mendengar ini, tapi mereka lega saat mendengar cerita selanjutnya. Mereka tidak menyangka pertemuan ini akan menyelesaikan masalah sepenting itu. Ini juga merupakan ancaman terbesar bagi kerja sama aliansi tiga arah. Selama masalah ini terpecahkan, Luan akan berhubungan baik dengan Semoku, klan penyebaran bintang, dan naga. Dia tidak akan menjadi ancaman di aliansi tiga arah. Sekalipun ada ancaman kecil, mereka tidak akan berani muncul di depan kekuatan kuat ini. Kemudian, Luan memberitahu mereka tentang teknik abadi. Bahkan Yao Yao pun terkejut. Dia sama sekali tidak tahu tentang seni dewa unggul. Alasan mengapa Luan bisa memberitahu Yao tentang hal itu tentu saja karena izin dari guru ilahi. Luan juga memberitahu Yao tentang kekhawatiran guru ilahi. Setelah Yao mendengarnya, dia memahami niat orang tuanya. Dia harus menemukan jalannya sendiri, dan kemudian belajar dari pencapaian orang lain. Namun, setelah Luan selesai, Liu Yi memutar matanya ke arah Luan. Kemudian, dia memberitahu ke enam gadis itu tentang apa yang terjadi di Istana Naga. Ketika ke enam gadis itu mendengar bahwa Luan telah dipotong-potong dan jantungnya digali, wajah mereka menjadi pucat. Seolah-olah mereka telah kehilangan vitalitasnya. Meskipun Luan sedang duduk di depan ketujuh gadis itu, wajah mereka pucat. Melihat ke enam gadis itu, ekspresi Luan sangat tidak berdaya. Sebenarnya dia tidak ingin Liu Yi mengatakannya, karena dia tidak ingin semua orang khawatir. Hari ini, itu murni kecelakaan. Dia hanya ingin menjelaskan bagaimana Kaisar Megalosaurus muncul di Istana. Dia ingin para naga menerima kenyataan bahwa dia memiliki tulang naga di tubuhnya. Namun, Luan tahu bahwa Liu Yi memberitahu ke enam gadis itu karena dia ingin mereka merasa kasihan padanya. Dia juga ingin mereka tahu betapa dia telah berbohong. Itu semua sudah berlalu. Aku masih hidup sekarang. Tangan dan kakiku tidak patah, dan hatiku baik-baik saja. Bukankah itu cukup? Luan tersenyum dan menghibur semua orang. Jangan terlalu memikirkannya. Ketujuh gadis itu memandang Luan. Faktanya, Liu Yi menyesalinya setelah dia mengatakannya. Namun, dia sangat ingin mengatakannya. Bahkan dia tidak mengerti mengapa dia mengatakannya. Ada banyak alasan yang rumit. Mungkin, salah satu dari dua alasan terbesarnya adalah memberitahu ke enam gadis itu dan dirinya sendiri bahwa nyawa Luan benar-benar dalam bahaya. Dia tidak tahu kapan dia akan mati. Karena itu, setiap kali ketujuh gadis itu melihat Luan, mereka akan menghargai setiap nafasnya. Mereka tidak ingin menyia-nyiakannya. Ketujuh gadis itu tidak membiarkan Luan terlalu khawatir. Mereka menekan emosi mereka. Hanya dalam beberapa menit, guru abadi dan utusan suci Yan Xing telah mengajari Luan teknik transformasi dan telapak tangan melonjak. Luan tidak sabar untuk kembali dan memahaminya. Oleh karena itu, dia pergi setelah menghibur ketujuh gadis itu. Hanya tujuh gadis yang tersisa di kantor besar itu. Faktanya, setelah Luan pergi, ruangan menjadi sunyi. Ekspresi ketujuh gadis itu tidak menjadi tenang untuk waktu yang lama. Bahkan ketika semua orang pergi dan hanya Luan yang tersisa di kantor, ekspresi ketujuh gadis itu masih sangat buruk. Alasan lain mengapa Luan memberitahu Luan tentang luka-lukanya adalah agar semua gadis mengetahui apa yang telah dikorbankan Luan untuk kultivasi dan peningkatan. Dia percaya bahwa setelah mengetahui hal ini, semua orang, termasuk dirinya sendiri, tidak akan berani mengendur. Mereka bahkan tidak berani beristirahat. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Dalam lima hari berikutnya, Luan telah memahami dan berkultivasi. Karena teknik transformasi dan telapak tangan melonjak, Luan tidak perlu mempelajari bagaimana kedua teknik abadi dan teknik ramalan bintang ini terbentuk. Sebaliknya, dia bisa menganalisis poin-poin penting dari buku, yang sangat meningkatkan efisiensinya. Namun, teknik transformasi adalah teknik abadi yang unggul. Itu adalah teknik abadi yang diciptakan oleh Raja Surgawi. Sejak guru abadi keluar dari pengasingan dan pembentukan aliansi tripartit, guru abadi memberikan teknik transformasi kepada King untuk dipelajari. King mempelajarinya selama beberapa bulan sebelum dia hampir tidak bisa menggunakannya. Ini cukup untuk menunjukkan betapa sulitnya hal itu. Karena dia harus terus-menerus berlatih teknik transformasi dan telapak tangan melonjak, Luan tidak dapat berkultivasi di markas besar aliansi APS. Jika tidak, dia mungkin akan menghancurkan ruang bawah tanah jika dia tidak hati-hati. Masih ada beberapa orang di ruang bawah tanah. Luan tidak akan pernah bercanda tentang kehidupan orang lain. Selama lima hari berturut-turut, Luan tidak istirahat siang dan malam. Ia bahkan tidak beristirahat selama proses kultivasi. Ini semua berkat energi gelapnya. Itu menyerap energi dari dunia luar terlalu cepat. Namun, yang lebih penting, Luan tidak menggunakan terlalu banyak energinya. Dia menjaga keseimbangan antara melepaskan dan menyerap energi. Ketujuh wanita itu tahu di mana Luan berkultivasi. Kadang-kadang, mereka datang untuk melihat-lihat. Dulu, mereka tidak akan mengganggunya. Mungkin karena mereka khawatir setelah mengetahui apa yang terjadi pada Luan di Istana Naga. Mereka ingin memastikan keselamatan mereka sendiri. Luan juga memahami kekhawatiran mereka. Mereka tidak akan mengganggunya jika mereka datang. Ia pun berharap istrinya merasa lebih tenang. Hari kelima berakhir. Saat itu sudah tengah malam pada hari ke-6. Saat ini, Luan sedang duduk di atas batu besar di puncak gunung yang tinggi. Dia serius memikirkan sesuatu. Pada saat ini, fluktuasi spasial tiba-tiba muncul di kejauhan. Luan menoleh untuk melihat. Itu tidak lain adalah Yao. Yao terbang ke sisi Luan dan mendarat. Luan berdiri dan bertanya sambil tersenyum, Mengapa kamu ada di sini? Suami. Yao memandang Luan dan berkata dengan lembut, Klan Fu baru saja mengirimkan berita. Pertukaran pertama dengan klan Hachiko akan dilakukan dalam tiga hari. Menukarkan. Luan terkejut. Matanya langsung berbinar dan dia menarik nafas dalam-dalam. Akhirnya sampai di sini. Namun, dia sudah ingin berkelahi. Melihat betapa bersemangatnya suaminya, Yao berbicara lagi dan dengan lembut berkata, Lawan pertama adalah Klan Kang 3663 Di markas besar aliansi Tripartit, di lantai atas pavilion aliansi Hidup dan Mati, yang juga merupakan kantor Liu Yi. Luan dan ketujuh gadis itu semuanya ada di sini. Tujuh hari telah berlalu sejak pertempuran kedua, dan pekerjaan lanjutan pada dasarnya telah selesai. Sudah memasuki masa stabil, sekalipun ada urusan yang belum selesai, yang lain bisa melakukannya selangkah demi selangkah. Sebaliknya, tidak ada keraguan bahwa Luan pergi ke klan Hachiko untuk bertanding adalah hal yang paling penting. Meski disebut spar, namun sebenarnya memiliki banyak arti. Liu Yi sangat mementingkan perdebatan ini. Belum lagi Liu Yi, bahkan Luan yang tidak peka terhadap strategi pun berpikiran sama. Dia tidak memperlakukan perdebatan dengan klan Hachiko sebagai pertukaran biasa. Jika itu adalah pertarungan biasa, Luan tidak tertarik menang atau kalah, karena tujuan sebenarnya adalah untuk melatih dan meningkatkan dirinya. Sama seperti pertarungan dengan King He dan Ming Zhe, dia akan membiarkan lawannya menggunakan lebih banyak gerakan. Tetapi jika itu adalah pertarungan dengan klan Hachiko, Luan tidak tahu apakah dia harus memiliki pemikiran seperti itu. Terutama fakta bahwa pertarungan pertama melawan klan Kang. Ini mengejutkan, tapi juga diharapkan. Liu Yi berspekulasi bahwa pertarungan klan Hachiko dan Luan akan diatur berdasarkan urutan peringkat, atau berdasarkan atribut. Di antara mereka, penilaian Liu Yi adalah yang paling masuk akal. Komunikasi internal klan Hachiko juga paling mudah. Tantangannya tentu saja harus dari bawah ke atas, jadi tidak disangka lawan pertama adalah Kang Klan. Dan justru karena lawannya adalah klan Kang, Luan tidak ingin kalah. Suamiku, kamu tidak boleh kalah dari klan Kang. Liu Yi berkata, kebencian adalah alasan yang paling penting, dan kemudian kehormatan Nyonya. Nyonya berkata bahwa dia secara pribadi akan menyaksikan pertempuran itu. Nyonya telah memaksa klan Kang untuk membuat perjanjian 10 tahun. Jika kalah dari klan Kang, Nyonya akan malu. Luan mengerutkan kening saat mendengar itu dan menganggup dengan sungguh-sungguh. Memang benar, Luan sama sekali tidak bisa mempermalukan Fu Yuka Renadia. Saya menyarankan agar suami saya memenangkan pertarungan pertama dengan bersih dan tanpa ragu-ragu. Liu Yi memandang Luan dan berkata, jika kita bertarung dengan setiap klan satu kali, kita harus bertarung setidaknya delapan kali. Kita harus memenangkan pertempuran dengan bersih. Saat bertarung dengan klan lain, Anda dapat terus menyelidiki. Tetapi saat bertarung dengan klan Jiang dan Chu, Anda tetap ingin mengalahkan mereka dalam waktu sesingkat mungkin. Luan menganggup lagi. Dia juga memiliki pemikiran yang sama. Baiklah. Luan berdiskusi dengan ketujuh wanita itu sebentar. Setelah mendengarkan saran mereka, dia menghafal semuanya. Kemudian, dia meninggalkan markas besar aliansi tripartit dan menuju ke pegunungan untuk terus berkultivasi. Setelah Luan pergi, ketujuh wanita itu perlahan-lahan bubar dari kantor dan pergi melakukan urusan mereka sendiri. Segera, hanya Liu Yi yang tersisa di kantor. Liu Yi duduk di kursi dan dengan lembut menyentuh dahinya. Kalau saja dia bisa pergi dan menyaksikan pertarungan dengan klan Hachiko. Faktanya, dia tidak terlalu tertarik dengan pertempuran itu. Alasan dia sangat ingin pergi adalah untuk melihat sikap para petinggi dari berbagai klan. Hanya dengan begitu dia bisa menilai bagaimana klan Hachiko memandang Luan. Jika tidak, mendengarkan kata-kata Luan saja mungkin akan menyebabkan banyak kesalahan penilaian. Sayangnya, Liu Yi tahu bahwa dia tidak akan diizinkan pergi. Meski disayangkan, dia tidak terlalu khawatir. Bagaimanapun, Fuyu adalah anggota klan Hachiko. Meskipun Nyonya itu memiliki kepribadian yang dingin, kebijaksanaannya jauh melampaui penampilannya. Dengan Nyonya membantu suaminya, Liu Yi merasa sangat lega. Semuanya harus menunggu selama tiga hari. Liu Yi selalu merasa bahwa pertarungan dengan klan Hachiko tidak sesederhana itu. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Selama tiga hari ini, Luan masih berkultivasi. Hatinya sangat tenang, bahkan saat hendak menghadapi musuhnya. Di masa lalu, ketika dia memikirkan klan Jiang dan Chu, tubuhnya akan tegang, dan emosi serta tubuhnya akan dikendalikan oleh kebencian. Namun kini, dia tidak lagi seperti itu. Saat dia mengalami lebih banyak hal, terutama setelah pergi ke klan Kang, hatinya menjadi tenang. Tentu saja, ketenangan bukan berarti kebenciannya hilang, juga bukan berarti kebenciannya melemah. Hanya saja kebenciannya tidak lagi mempengaruhi rasionalitas Luan. Sekarang, dia tahu dengan jelas apa yang harus dia lakukan, dan tidak akan membiarkan kebenciannya menguasai kepalanya. Tiga hari kemudian, pada hari pertempuran dengan klan Hachiko, Luan tidak melanjutkan budidaya di pegunungan. Sebaliknya, dia kembali ke markas besar aliansi tripartit dan menunggu di kantor Liu Yi. Lagi pula, dia tidak tahu kapan klan Hachiko akan kembali mencarinya. Pertarungan ini pasti akan disaksikan oleh banyak petinggi klan Hachiko. Luan juga harus memperhatikan dan tidak menunda. Sebentar lagi, hari sudah siang. Luan dan ketujuh wanita itu sedang duduk di kantor. Ketujuh wanita itu sedang berbicara dengan Luan. Luan sangat tenang, tapi ketujuh wanita itu sangat gugup. Ketiga wanita, yang sudah berada di alam surgawi, sedikit lebih baik. Meski gugup, mereka tidak menunjukkannya terlalu jelas. Ada pun empat wanita lainnya, mereka tidak berada di alam surgawi dan tidak dapat melihat kekuatan alam ini. Jadi, mereka lebih khawatir tentang hal yang tidak diketahui. Pada saat itu, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di luar pintu. Pintunya terbuka. Orang ini tidak lain adalah Su Yunyan. Master aliansi, Nyonya, suara Su Yunyan terdengar sangat serius saat dia berkata, klan Kang ada di sini. Begitu dia mengatakan itu, ketujuh wanita itu terkejut dan semuanya melihat ke arah Luan. Luan segera berdiri setelah mendengar itu, dan ketujuh wanita itu juga berdiri satu demi satu. Luan berjalan ke jendela dan melihat ke alun-alun di luar. Benar saja, dia melihat seseorang berseragam ke lankang berdiri di tengah alun-alun dan melihat ke lantai paling atas. Keduanya kebetulan saling memandang. Luan hanya menatap orang itu dan tidak terlalu memperhatikannya. Dia menoleh ketujuh wanita di belakangnya dan berkata, Aku pergi. Ketujuh wanita itu memandang Luan dengan gugup. Yao berkata dengan suara lembut penuh kekhawatiran, kamu harus mengutamakan keselamatan. Mem, Luan tersenyum dan berkata, Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Setelah mengatakan itu, Luan tahu bahwa ketujuh wanita itu akan lebih khawatir jika dia menunda, jadi dia berbalik dan melompat turun dari lantai atas, dengan cepat mendarat di tengah alun-alun. Orang dari klan Kang hanya berada di alam surgawi, tetapi kekuatannya jauh lebih tinggi daripada Luan. Orang itu menangkupkan tangannya dan berkata kepada Luan, Tuan muda Lu. Ayo pergi. Luan tidak menangkupkan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Saat menghadapi Jiang Kuo, Luan tidak menunjukkan rasa hormat atau hormat apapun, apalagi orang di depannya. Kebencian Luan terhadap klan Kang tidak terbatas pada beberapa orang saja, tapi seluruh klan. Ketika orang tersebut melihat sikap Luan, dia tidak terlalu peduli dan langsung terbang bersama Luan. Setelah terbang keluar dari area inti markas besar aliansi tripartit, orang tersebut membuka susunan teleportasi yang ditinggalkannya dan berkata kepada Luan, Tolong. Luan tidak berbicara, tapi dia tidak segera masuk. Sebaliknya, dia melepaskan sejumlah energi gelap ke dalam susunan teleportasi. Sisi lain berada di planet abadi, dan tidak ada tekanan. Setidaknya itu terlihat sangat aman. Luan mencabut kekuatan gelapnya dan memimpin untuk memasuki portal teleportasi. Ria itu segera mengikutinya. Di bawah pandangan semua orang, susunan teleportasi menghilang. Faktanya, sebagian besar orang di aliansi tripartit tidak tahu apa yang akan dilakukan Luan dan klan Kang. Hanya sedikit orang yang mengetahui pertarungan Luan dengan klan Hachiko. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Planet abadi, di area yang dikuasai oleh klan Kang. Tentu saja, klan Kang tidak hanya beroperasi di wilayah klan Kang. Mereka juga memiliki banyak wilayah di delapan benua kuno di bawah kendali mereka. Namun, area tersebut tidak besar dan tidak terlalu mencolok. Siapapun yang melanggar akan mati. Namun, ketika Luan keluar dari susunan teleportasi, dia menemukan bahwa itu adalah pegunungan yang kosong. Luan mengerutkan kening. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah klan Kang akan menggunakan kesempatan ini untuk menyakitinya. Apakah klan Kang begitu berani mengirim orang untuk memikatnya ke tempat asing? Segera, orang-orang klan Kang tiba melalui susunan teleportasi. Luan menoleh untuk melihat orang itu. Meskipun situasinya sangat salah, Luan tidak menunjukkannya. Dia hanya bertanya, di mana mereka? Tuan muda Lu, jangan khawatir. Kami tidak akan bertengkar di sini. Orang-orang klan Kang tersenyum dan berkata, Namun, jika Anda ingin mencapai tempat itu, Anda harus datang ke sini terlebih dahulu. Silakan ikuti saya. Setelah mengatakan itu, orang-orang Kang klan memimpin dan terbang ke depan. Luan sedikit mengernyit, tapi dia segera mengikutinya. Tak lama kemudian, keduanya memasuki suatu area. Saat mereka memasuki area ini, mata Luan menjadi dingin. Dia tahu mengapa mereka harus datang ke sini. Tempat pertarungannya bukan di planet abadi. Luan bertanya. Itu benar. Ruang di sini jelas telah berubah. Seolah-olah itu tidak terpengaruh oleh susunan ruang angkasa yang menutupi seluruh planet abadi. Iya. Orang-orang klan Kang tersenyum dan berkata, ada banyak tempat di planet abadi yang tidak bisa kita pindahkan dengan bebas. Tuan muda Lu, Anda tidak perlu khawatir. Klan Hachiko sedang menunggu kita di sana. Luan sedikit mengernyit, tapi dia tetap berkata, buka pintunya. Orang-orang klan Kang segera membuka susunan teleportasi di depan mereka dan mengikuti mereka berdua ke dalamnya. Mereka menghilang dari planet abadi. 3.664 Sungai Bintang Surgawi disebut aliran Bintang Melonjak. Itu adalah bintang yang bahkan tidak punya nama. Bintang yang hampir belum pernah diinjak oleh siapapun ini sekarang dipenuhi oleh para pembudidaya yang kuat. Terlebih lagi, ini merupakan jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah tempat di mana Luan dan klan Kang akan berdebat. Semua orang mengira pertempuran akan terjadi di darat dan bukan di lautan. Pasalnya, dalam peperangan antara dua galaksi, sebagian besar medan pertempurannya berada di darat. Jarang terjadi pertempuran di lautan. Untuk mensimulasikan adegan pertempuran yang realistis, pertempuran tidak akan terjadi dalam formasi susunan atau batasan apapun. Sebaliknya, hal itu akan dilakukan langsung di darat. Oleh karena itu, agar tidak menghancurkan daratan bintang abadi, atau bahkan bintang manapun di aliran bintang abadi, karena aliran bintang pusat mungkin memengaruhi seluruh galaksi, pertempuran diadakan di bintang yang tidak penting di luar aliran bintang abadi. Aliran bintang. Susunan teleportasi telah diaktifkan. Luan dan anggota klan Kang muncul satu demi satu dan berdiri di sebidang tanah ini. Luan berdiri di darat, memandangi bintang yang agak redup, dan mengamati situasi di sekitarnya. Langit adalah pemandangan berbintang yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Seperti yang dikatakan anggota klan Kang, anggota klan Hachiko memang ada di sini. Hal ini membuat Luan merasa lega. Namun, yang mengejutkan Luan adalah dia tidak pernah mengira tempatnya akan seperti ini. Atau lebih tepatnya, tidak ada tempat sama sekali. Tidak ada panggung, tidak ada arena. Sebaliknya, itu adalah benua yang tak ada habisnya. Semua anggota klan Hachiko berdiri di udara. Tidak ada bangunan di tanah, yang berarti tidak ada batasan dalam pertempuran ini. Kemunculan Luan langsung diperhatikan oleh anggota klan Hachiko di udara. Hampir semua anggota klan Hachiko yang sedang berbicara segera berhenti berbicara dan menundukkan kepala untuk melihat ke arah Luan yang berdiri di darat. Adapun sekelompok orang yang berdiri di udara, ini adalah pertama kalinya banyak dari mereka melihat Luan. Bahkan, para pemimpin dari berbagai klan juga disertakan. Itu benar, para pemimpin klan Hachiko semuanya ada di sini, termasuk beberapa ahli alam Raja Surgawi di klan tersebut. Sekarang, pada bintang yang tidak begitu penting, jumlah ahli rilem Raja Surgawi saja telah mencapai 30. Planet ini tidak dapat menahan kekuatan dari begitu banyak Raja Surgawi, juga tidak dapat membawa kekuatan dari begitu banyak Raja Surgawi saat ia bergerak melintasi alam semesta yang luas. Kecepatannya turun hingga ekstrim, dan hampir berhenti di galaksi. Pria di langit sedang menatap Luan, dan Luan juga menatap Pria di langit. Jelas sekali bahwa anggota klan Hachiko tidak berdiri bersama di langit. Mereka semua berdiri terpisah. Sebenarnya ada lebih dari 100 orang dari setiap klan. Luan tidak menyangka begitu banyak orang yang akan datang, dia mengira hanya beberapa petinggi yang akan datang, yang jauh melebihi ekspektasinya. Jumlah anggota klan Hachiko lebih dari seribu. Luan belum pernah mengalami begitu banyak master atribut tertinggi yang menyaksikannya bertarung. Anggota klan Kang yang memimpin Luan ke sini segera terbang menuju klan Kang di langit, hanya menyisakan Luan yang berdiri di tanah. Luan tidak merasa canggung berdiri sendirian di tanah, tapi dia melihat ke arah klan Fu. Matanya yang gelap telah menemukan orang yang paling ingin dia temui. Fuyu. Fuyu juga ada di sini. Karena kepala klan Hachiko ada di sini, Fu yang secara alami juga ada di sini. Namun, Fuyu tidak berdiri di samping Fuyang, melainkan di samping seorang wanita. Dari penampilan keduanya, penampilan Fuyu sangat mirip dengan wanita ini. Luan secara alami mengenali wanita ini, tapi dia hanya melihatnya sekali. Dia adalah ibu Fuyu, Fu Meng. Luan tidak menyangka ibu Fuyu juga akan datang untuk menonton pertempuran itu. Namun, yang lainnya hanya ada sesaat di mata Luan. Luan hanya memperhatikan Fuyu. Dia benar-benar ingin mengatakan sepatah kata pun kepada Fuyu, tetapi saat ini, dia penuh dengan keraguan. Dia merasa bahwa dia tidak seharusnya melakukan hal ini. Jika dia berbicara dengan Fuyu di depan banyak orang, dia mungkin akan dikritik karena terlalu sembrono. Dia tidak takut dikritik, tapi dia jelas tidak ingin menimbulkan masalah bagi Fuyu. Fuyu juga sedang melihat Luan. Sepasang matanya yang indah seolah mampu menembus kegelapan mata Luan dan melihat perasaan Luan yang sebenarnya. Fuyu tersenyum ringan. Sebelum Luan bisa terbang ke langit untuk mencarinya, dia berinisiatif terbang menuju tanah. Fuyu tidak menjelaskan tindakannya kepada siapapun, bahkan Fumeng, yang berada di sampingnya, tidak bereaksi tepat waktu. Fuyang menyadarinya tetapi tidak menghentikannya. Dia mengenal putrinya dengan baik, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Fuyang dan Fumeng tidak mengatakan apapun, jadi tidak ada orang lain yang berani menghentikannya. Semua anggota klan Fu menyaksikan tuan muda mereka terbang menuju Luan. Tidak hanya klan Fu, tujuh klan lainnya juga melakukan hal serupa. Semua orang menyaksikan sosok cantik ini turun dari langit. Seolah-olah ada banyak sekali bintang di sekelilingnya. Akhirnya, dia mendarat dengan ringan di depan Luan. Melihat Fuyu berdiri di depannya, Luan merasa senang sekaligus khawatir. Dia langsung bertanya, apakah kamu baik-baik saja setelah terbang turun seperti ini? Apa masalahnya? Suara Fuyu sangat lembut, dan dia sepertinya tidak peduli sama sekali. Ia berkata, aku dengar suamiku bertanding melawan Semoku dan klan Yansing. Apakah kamu mengetahui sesuatu? Hanya sedikit, Luan berkata dengan jujur, aku telah mempelajari sesuatu, dan aku juga merasa kekuatanku meningkat, tapi itu tidak banyak. Itu benar. Dalam delapan hari ini, kekuatan Luan meningkat sedikit melalui pemahamannya tentang kekuatan. Hal ini terutama disebabkan oleh teknik transformasi, dan bukan airborne nepalem. Bagaimana denganmu? Luan bertanya, apakah kamu sangat sibuk? Saya sedikit sibuk, tetapi waktu tersibuk telah berlalu, kata Fuyu, saya sudah kembali ke markas garis depan. Jika suami saya ingin bertemu dengan saya, Anda bisa datang kapan saja. Luan sangat senang mendengarnya. Banyak yang ingin dia katakan, tetapi dia tahu ini bukan waktunya membicarakan masalah keluarga. Luan menatap ke lankang, lalu ke Fuyu. Dia bertanya, bagaimana kamu ingin berdebat? Mendengar pertanyaan Luan, senyuman Fuyu menghilang. Dia berkata, orang yang dikirim oleh klan kang tidak setingkat dengan suamiku. Dia jauh lebih kuat darimu. Luan jelas tercengang saat mendengar ini. Dia bertanya dengan heran dan bingung, kenapa? Bukankah klan kang akan malu dengan melakukan ini? Mereka tidak akan melakukannya. Fuyu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, karena bukan hanya klan kang yang melakukan ini, tapi klan Hachiko. Begitu kata-kata ini diucapkan, Luan langsung tersentak. Klan Hachiko sangat jelas tentang pencapaianmu di dua pertempuran galaksi. Kamu bisa mengalahkan klan Ling yang lebih kuat, jadi klan Hachiko berdiskusi dan memutuskan untuk mengirim seseorang yang lebih kuat darimu untuk bertarung, kata Fuyu. Dan, aku meminta sebagian. Luan tercengang saat mendengar ini. Dia memandang istrinya dengan heran. Saya tahu bahwa lebih penting bagi mereka untuk menang terlepas dari apakah Anda atau mereka, tapi menurut saya tidak. Fuyu berkata, kamu tidak bisa meninggalkan planet abadi untuk menjalankan misi, jadi bahayanya jauh lebih kecil. Jika pertarungannya tidak membuat stres, itu tidak ada artinya. Saya tahu kekuatan Anda, jadi saya mengatur level perwakilan masing-masing klan. Tidak hanya itu, ada lebih dari satu pertarungan hari ini, dan ada lebih dari satu lawan di pertarungan kedua. Luan tersentak lagi saat mendengar ini. Dia memandang istrinya dengan kaget. Mereka sangat kuat. Saya harap Anda bisa melawan mereka dengan cara yang sama seperti Anda melawan klan Ling. Anda tidak perlu khawatir untuk benar-benar membunuh mereka. Dengan adanya ahli alam Raja Surgawi, Anda tidak dapat membunuh mereka bahkan jika Anda mau. Fuyu berkata, demikian pula, mereka benar-benar akan membunuhmu dan pastinya tidak akan memberikanmu waktu luang. Pakar Rilem Raja Surgawi biasanya tidak akan melakukan intervensi ketika mereka terluka parah. Mereka hanya akan melakukan intervensi jika berakibat fatal. Oleh karena itu, Anda harus berhati-hati dan jangan lengah. Luan terdiam saat mendengar perkataan istrinya. Namun, dia mengepalkan tangannya. Dia tidak khawatir, takut, atau marah karena keputusan istrinya. Sebaliknya, dia sangat senang saat mendengar perkataan istrinya. Tangannya yang terkepal dipenuhi semangat juang. Dia bisa bertarung tanpa meninggalkan waktu luang dan menggunakan gerakan membunuhnya. Ini adalah pertarungan yang dia impikan. Pertama-tama, kamu harus tetap hidup. Kedua, kamu harus mencoba yang terbaik untuk membunuh lawanmu. Fuyu berkata dengan lembut, kamu bisa menggunakan semua kemampuanmu, termasuk teleportasi. Kamu juga bisa meninggalkan medan perang untuk sementara. Selama kamu tidak meninggalkan medan perang, tidak apa-apa. Oke, Luan berkata dengan sungguh-sungguh. Orang-orang di langit sedang melihat dua orang di tanah. Fuyu tahu bahwa dia tidak bisa berbicara terlalu lama, jadi dia berkata, aku akan kembali. Hati Luan menegang, tapi dia hanya bisa menganggup dan berkata, aku pasti menang. Fuyu tersenyum tipis dan terbang ke langit. 3665 Pada Bintang Tanpa Nama Setelah Fuyu terbang kembali ke klan Fu, delapan klan menarik napas dalam-dalam. Semua orang tahu bahwa perdebatan akan segera dimulai. Anggota klan Hachiko semuanya mundur, bahkan ada yang terbang ke langit, hanya berhenti ketika mencapai ketinggian 20 ribu kaki. Padahal, dengan kekuatan bintang ini, ketinggian tersebut sudah cukup untuk memasuki alam semesta yang luas. Tentu saja, dengan para ahli rilem Raja Surgawi melindungi semua ahli tingkat surga, mereka tidak akan dirugikan bahkan jika mereka berada di alam semesta yang luas. Di dalam klan Fu, ada ahli alam Raja Surgawi yang tidak terbang ke langit. Sebaliknya, dia berdiri di ketinggian 20 ribu kaki. Ketika pertempuran dimulai, orang ini tidak mau mundur. Tentu saja, para ahli tingkat surga tidak akan bisa merasakan kehadirannya, dan dia tidak akan mempengaruhi keseimbangan pertempuran. Faktanya, yang perlu dia lakukan adalah menghentikan serangan fatal kapanpun untuk mencegah kematian. Meskipun dia bisa menghentikan pertempuran tepat waktu dari jarak puluhan ribu kaki, tuan muda tidak akan merasa nyaman. Lagi pula, ahli tingkat surga tidak akan bisa memahami kekuatan ahli alam Raja Surgawi. Karena itu, dia memutuskan untuk tetap dekat dengan pertempuran. Luan berdiri di tanah, dan tujuh klan yang telah memasuki alam semesta yang luas semuanya memandang ke arah klan Kang. Luan sudah berada di posisinya, siap bertarung kapan saja. Sekarang, yang tersisa hanyalah menunggu klan Kang mengirim seseorang untuk bertarung. Di dalam klan Kang, Jiang Kuo secara pribadi telah tiba. Sebagai tuan muda, Jiang Yuan juga hadir secara alami. Namun, dengan kekuatan Jiang Yuan, dia tidak akan mampu melawan Luan. Jiang Kuo menoleh untuk melihat seseorang di belakangnya dan berkata, ayo pergi. Iya, kepala klan. Orang itu segera menangkupkan tangannya dan berkata, Kamu. Di bawah pengawasan orang banyak, semua orang melihat sesosok tubuh dengan cepat menukik ke bawah. Di bawah perlindungan ahli alam Raja Surgawi, orang itu memasuki wilayah bintang dan dengan cepat berhenti pada jarak 10 ribu kaki dari Luan. Ledakan. Orang itu mendarat, seketika menyebabkan bumi bergetar. Getarannya menjalar ke kaki Luan, dan bahkan lebih jauh lagi. Orang itu tidak menyembunyikan auranya sama sekali. Sebaliknya, dia secara aktif melepaskan auranya, seolah membiarkan Luan merasakan kekuatannya. Sangat kuat. Sangat kuat. Merasakan kekuatan yang dilepaskan oleh lawan yang berada puluhan ribu kaki jauhnya, Luan dapat dengan jelas menentukan bahwa kekuatan lawan berada di alam Surgawi tingkat menengah, yang merupakan tingkat yang sama dengan musuh yang nyaris tidak ia bunuh di pertempuran kedua. Meski kekuatannya meningkat dalam 10 hari sejak pertarungan kedua, peningkatannya tidak banyak. Tidak jauh berbeda dengan 10 hari yang lalu. Selain itu, klan Kang selalu unggul dalam pertarungan jarak menengah dan jarak jauh. Mereka bahkan lebih kuat daripada astral, yang membuat segalanya semakin sulit bagi Luan. Hal ini terutama berlaku untuk Deep Eyes. Luan akan kesulitan memecahkan Deep Eyes yang dikeluarkan lawannya. Dengan kata lain, setelah lawan melepaskan Deep Eyes untuk mengepung Luan, kecuali Luan dapat menggunakan teleportasi spasial, Luan bahkan tidak akan memiliki cara untuk memecahkan Deep Eyes dan melarikan diri. Luan sendiri memiliki Deep Eyes, itulah sebabnya dia mengetahui kelebihan dan kekurangan Deep Eyes. Lawan mungkin tidak akan melawannya dalam pertarungan jarak dekat, dan mereka bahkan tidak akan memberinya kesempatan untuk menutup jarak. Puluhan ribu kaki jauhnya, anggota klan Kang melepaskan kekuatannya sejenak sebelum menariknya kembali. Dia menangkupkan tangannya ke arah Luan dan berkata, Saya Jiang Hui. Mohon pencerahannya. Pihak lain memberi hormat, tapi Luan tetap tidak memberi hormat. Dia hanya berkata, Tolong. Sikap Luan langsung membuat banyak orang di klan Hachiko mengerutkan kening. Luan bahkan tidak menunjukkan rasa hormat apapun dalam situasi seperti ini, yang cukup untuk menunjukkan seberapa besar permusuhan yang dimiliki Luan terhadap klan Kang. Di langit, hati Jiang Kuo tenggelam saat melihat pemandangan ini, tapi dia tidak mengatakan apapun pada akhirnya. Namun, banyak anggota klan di belakangnya mengerutkan kening dan terlihat sangat tidak puas. Namun, meskipun anggota klan Hachiko merasa hal itu tidak pantas, mereka tidak berlebihan. Bagaimanapun, klan Kang telah membunuh ibu Luan. Lebih penting lagi, mereka tidak peduli dengan hubungan antara Luan dan klan Kang. Mereka hanya peduli pada kekuatan Luan. Kekuatan Jiang Hui ini memang sangat kuat, jauh lebih kuat dari kekuatan Luan. Dalam keadaan normal, dengan perbedaan tingkat kultivasi yang begitu besar, tidak ada peluang untuk menang. Ini adalah kasus bagi setiap kultivator tingkat surga yang hadir. Seperti kata pepatah, orang kuat bisa mengalahkan 10 orang terampil. Di hadapan kekuatan absolut, semuanya sia-sia. Namun, rekor pertarungan Luan yang gemilang membuat semua orang menyadari bahwa pertarungan ini kemungkinan besar akan berakhir imbang. Semua orang ingin melihat bagaimana Luan melakukannya dengan mata kepala mereka sendiri. Hu! Hembusan angin bertiup di atas bintang, menyebabkan debu memenuhi udara. Itu hampir menghalangi pandangan kedua belah pihak, tapi tidak mempengaruhi persepsi mereka. Pakar panggung Raja Surgawi dari klan Fu melihat bahwa tidak ada pihak yang bergerak, dan berkata, Mari kita mulai. Ledakan! Jiang Hui segera mengerahkan kekuatannya dan melakukan gerakan pertama. Namun, kekuatan yang dikeluarkan Jiang Hui tidak menyerang Luan. Sebaliknya, itu langsung menyelimuti area seluas lebih dari 5.000 kaki di sekelilingnya, menyebabkan ruang dalam jangkauannya hancur dan berubah menjadi ruang kacau. Melihat ini, mata semua orang dari klan Hachiko bergetar. Memang benar, setiap orang memiliki pemikiran yang sama. Luan adalah seseorang yang memiliki kekuatan luar angkasa. Saat bertarung melawan Luan, hal pertama yang harus dilakukan adalah menghancurkan ruang di sekitarnya untuk memastikan Luan tidak bisa menutup jarak di antara mereka. Bagi seorang kultifator tingkat surga, menghancurkan ruang sangatlah mudah. Bahkan setelah pertempuran, mereka tidak melakukannya dengan sengaja. Gempa susulan dari kekuatan mereka dapat menghancurkan ruang di sekitar mereka. Namun, sebelum pertempuran dimulai, mereka harus mengambil inisiatif untuk menghancurkan ruang angkasa dan tidak memberi kesempatan pada Luan untuk melakukannya. 10.000 kaki jauhnya, Luan melihat ini dan mengetahui bahwa lawannya pasti telah melakukan banyak persiapan untuk melawan kekuatannya. Memang benar, seperti yang dipikirkan Luan, ketika lawannya menghancurkan ruang di sekitarnya, dia segera melepaskan teknik rahasia es yang mendalam untuk menyerangnya. Ledakan. Dengan Jianghui sebagai titik awal, 3 Megalosaurus es yang mendalam ditembakkan. Setiap Megalosaurus es yang sangat besar dengan cepat terbentuk saat mereka menyerang ke depan, menjadi naga es raksasa sepanjang 3.000 kaki. Kemanapun 3 Megalosaurus es yang mendalam lewat, tanahnya langsung hancur dan meledak hingga kedalaman lebih dari 50.000 kaki. 3 Megalosaurus es yang mendalam tidak maju dalam formasi segitiga. Sebaliknya, mereka terbang ke depan dalam garis lurus, langsung menuju Luan. Sangat cepat. Begitu cepat hingga hampir mustahil untuk melihat dengan jelas. Perbedaan kekuatan kedua kubu membuat Luan tidak kendur sama sekali. Istrinya mengatakan bahwa dia akan melawan-lawannya seperti anggota Sukuroh. Dia pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan, dan dia tidak ingin kalah. Karena itu, ketika Jianghui menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan ruang angkasa, Luan telah mengaktifkan alam Dewa Iblis. Meski begitu, dia hanya bisa melihat bayangannya, dan bahkan bayangannya pun sangat kabur. Luan tidak bisa melihat bentuk serangannya dengan jelas, dan dia bahkan tidak bisa melihat ada tiga serangan. Dia hanya bisa merasakan datangnya bahaya secara samar-samar. Meski begitu, dia tidak mengaktifkan Realm of Demon Guards secara maksimal, karena sekarang masih jauh dari waktunya. 20 ribu kaki di atas langit, semua orang menyaksikan pemandangan ini. Kecepatan pengisian Megalosaurus S yang mendalam terlalu cepat. Bisakah Luan memblokirnya? Tiga Megalosaurus S yang mendalam telah menyerang lebih dari 50 ribu kaki ke depan, dan jarak antara kedua sisi hanya 10 ribu kaki. Mereka sudah setengah jalan, tapi Luan masih berdiri di tempat yang sama. Dengan kekuatan Luan, dia bahkan mungkin tidak bisa merasakan kekuatan lawannya. Semua orang tidak berpikir bahwa orang-orang yang dikirim oleh klan Kang terlalu berlebihan, karena wilayah ini secara pribadi diatur oleh Fuyu. Mereka hanya mengikuti instruksi Fuyu. Bukankah pertarungan seperti ini terlalu berlebihan bagi Luan? 30 ribu kaki. 20 ribu kaki. Suara mendesing. Di langit, mata semua orang bergetar. Mereka melihat sosok Luan langsung menghilang, dan di hadapan semua orang, dia segera muncul di langit setinggi 80 ribu kaki. 80 ribu kaki, hampir mencapai batas jangkauan perlindungan kekuatan bintang ini. Dan ruang di posisi ini belum dihancurkan, jadi sangat normal bagi Luan untuk bisa berteleportasi ke sini. Namun, Luan mampu berteleportasi pada jarak 20 ribu kaki, yang cukup untuk menunjukkan betapa besarnya tekanan serangan terhadap dirinya. Luan tidak berani mengandalkan intuisinya untuk membiarkan ketiga Megalosaurus S yang mendalam mendekat dan berteleportasi pada batasnya, karena jika dia gagal, dia akan ditelan oleh Megalosaurus S yang mendalam. Megalosaurus S yang mendalam ini jelas merupakan teknik rahasia yang kuat. Begitu dia tertelan, tidak terbayangkan apa yang akan terjadi. Tetapi karena Luan telah berteleportasi terlebih dahulu, itu berarti Jiang Hui diberi jarak 20 ribu kaki. Jiang Hui segera melihat Luan yang berteleportasi ke langit, dan matanya bergetar. Karena tanggapan Luan sepenuhnya sesuai ekspektasinya. Jadi, Jiang Hui segera terbang di depannya, dan pada saat yang sama, mengangkat tangannya dengan seluruh kekuatannya, dan meraung. Di bawah kendali kekuatan Jiang Hui yang kuat, ketiga Megalosaurus S yang mendalam dengan cepat mengubah arah mereka, dari horizontal ke vertikal, dan bergegas menuju Luan yang berada di langit. 3666 Tiga Megalosaurus S Mistik Karena teknik rahasia S Mistik berubah dari serangan ke depan menjadi serangan ke atas, perubahan arah yang dipaksakan menyebabkan kecepatan turun drastis, yang juga memberi Luan kesempatan untuk melihat serangan lawan dengan jelas. Luan dapat dengan jelas melihat penampakan ketiga Megalosaurus S Mistik ini. Ketepatan dan detailnya tidak sebanding dengan Mystic Ice Megalosaurus yang dia gunakan. Sebaliknya, Megalosaurus S Mistik yang dikeluarkan oleh Luan hanya dapat dibandingkan dengan Megalosaurus ini dari segi penampilan, tetapi struktur internal dan kemampuan memutar tubuhnya jauh lebih buruk. Megalosaurus S Mistik yang dilepaskan oleh Luan mungkin tidak dapat mengubah arah secara paksa pada jarak 2 ribu kaki. Adapun teleportasi spasial Luan, itu juga sepenuhnya sesuai harapan Jiang Hui. Kandidatnya sudah diputuskan, Jiang Hui tahu bahwa dia akan bertarung dengan Luan 5 hari sebelumnya, dan mendiskusikan kemungkinan gaya bertarung Luan dengan yang lain. Pertarungan jarak dekat adalah kompetisi reaksi dan keterampilan, namun pertarungan jarak jauh lebih merupakan kompetisi kecerdasan. Mereka sudah mengira Luan akan menggunakan teleportasi spasial untuk menghindari serangan itu, jadi Jiang Hui tidak terburu-buru. Luan berada di udara pada ketinggian 80 ribu kaki, dan ketiga Megalosaurus dengan cepat naik ke ketinggian 50 ribu kaki. Dan saat ketiga Megalosaurus S Mistik terus menyerang ke atas, sosok Luan segera menghilang lagi. Teleportasi spasial lagi. Kekuatan tiga Mystik Ais Megalosaurus untuk menyerang ke atas berhenti, dan pada saat yang sama, Jiang Hui, yang sangat dekat dengan tiga Mystik Ais Megalosaurus, juga berhenti. Tiga Megalosaurus S Mistik berdiri di antara langit dan bumi, dan Jiang Hui berada di sisi Megalosaurus. Dia segera melihat sekeliling untuk mencari posisi Luan. Lingkungan di sekitarnya kacau, jadi Jiang Hui tidak khawatir Luan akan muncul tiba-tiba. Temukan dia. Jiang Hui segera membuang muka. Sekitar 15 ribu kaki darinya, Luan berdiri di tanah, tubuhnya tegak, menatapnya dan ketiga Megalosaurus dengan sangat tenang. Jiang Hui mengerutkan alisnya. Dia telah mempertimbangkan kemungkinan Luan menggunakan pemindahan spasial untuk melarikan diri dan mengulur waktu, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Spar akan berakhir ketika salah satu pihak mengaku kalah atau dikalahkan. Selama hal itu tidak tercapai, pertempuran akan terus berlanjut. Bahkan jika Luan terus membuang-buang waktu, Luan tidak akan dianggap kalah. Dia tidak bisa memprovokasi Luan, dan dia tidak mengira Luan akan terprovokasi. Karena itu, Jiang Hui tidak mengejar. Dia berdiri 3 ribu kaki di atas tanah sementara ketiga Megalosaurus perlahan berputar di sekelilingnya. Mempertahankan 3 Megalosaurus tidak akan menghabiskan terlalu banyak kekuatan Jiang Hui. Ini juga merupakan tindakan balasan yang dia pikirkan. Karena kamu melarikan diri, sebaiknya aku berhenti berkelahi. Saat pertempuran berlanjut, siapapun yang memiliki pandangan tajam akan tahu siapa yang menghentikan kelanjutan pertempuran. Bagaimanapun, dia bukanlah orang yang akan kehilangan muka. Begitu Jiang Hui bergerak, penonton dari klan Hachiko sedikit mengangguk. Memang benar, sangat sulit menggunakan spatial transferens untuk memaksakan serangan. Jika Jiang Hui terus mengejar, bodoh sekali jika dia menyianyiakan kekuatannya. Tidak hanya itu, karena ketiga Megalosaurus mengelilingi Jiang Hui, area sekitar lebih dari 70 ribu kaki menjadi kacau. Luan tidak memiliki kesempatan untuk menyerang secara tiba-tiba. Semua orang melihat ke arah Jiang Hui, dan kemudian ke Luan. Pertempuran belum dimulai secara resmi, tetapi tiba-tiba menemui jalan buntu. Situasi ini bukanlah apa yang ingin dilihat oleh penonton. Mereka berharap akan terjadi konfrontasi, namun mereka juga tahu betul bahwa cara keluar dari situasi ini akan menjadi ujian bagi kemampuan kedua belah pihak. Kenyataan membuktikan bahwa rencana Jiang Hui berhasil. Luan memang mengambil langkah pertama. Setelah hanya satu tarikan napas, Luan segera bergerak, dan dia berinisiatif untuk bergegas maju. Di saat yang sama, cahaya dingin di sekitar tubuh Luan bersinar terang. Dalam sekejap, lebih dari 10 mistik Megalosaurus muncul, dan bahkan sosok Luan tertutup seluruhnya. 10 Megalosaurus mistik Meski jumlahnya banyak, dibandingkan Megalosaurus, ukurannya jauh lebih kecil. Setiap Megalosaurus hanya memiliki panjang 8.000 kaki. Dibandingkan dengan tubuh besar setinggi 3.000 kaki, itu sebenarnya tidak cukup. Bahkan jika ketiga naga es milik Luan dibandingkan dengan satu naga es milik Jiang Hui, tidak ada perbandingan sama sekali. Bukan hanya ukuran tubuhnya yang tidak bisa dibandingkan, bahkan kekuatannya pun sama. Sebagai perbandingan, 10 Megalosaurus sangat lambat. Bergegas menuju ketiga Megalosaurus itu seperti memukul batu dengan telur. Tapi itu hanya tampak seperti memukul batu dengan telur. Faktanya, tidak ada seorang pun yang berpikir demikian. Karena di dalam tubuh 10 Megalosaurus mistik, terdapat tulang naga emas yang sangat istimewa. Tulang naga emas lengkap. Kepala, badan, kaki depan, dan belakang semuanya memiliki tulang naga emas. Dan tidak seperti mistik Megalosaurus yang dilepaskan oleh Jiang Hui, naga es yang dilepaskan oleh Luan tidak hanya memiliki suhu dingin yang ekstrim, tetapi juga aura Megalosaurus yang asli. Dan, sosok Luan tidak terlihat. 10 Megalosaurus menyerang ke depan dari awal. Tetapi bahkan tanpa penutup Megalosaurus, setelah penglihatan mereka pulih, mereka masih tidak dapat melihat sosok Luan. Setidaknya, Jiang Hui tidak dapat melihatnya. Apakah dia bersembunyi di naga es? Menghadapi serangan Luan, Jiang Hui tidak berani gegabuh. Dia segera mengerahkan ketiga Megalosaurus dan meraung. Bersama-sama, mereka bergegas menuju 10 Megalosaurus di depan mereka. Tubuh ketiga Megalosaurus dapat memblokir semua Megalosaurus di depan Jiang Hui. Dan Megalosaurus yang lewat di kedua sisi setidaknya berjarak 50 ribu kaki dari Jiang Hui. Mereka sama sekali tidak bisa menjadi ancaman bagi Jiang Hui. Mengaum. Mengaum. Kedua Megalosaurus meraung pada saat bersamaan. Raungan ketiga Megalosaurus lebih keras, namun Auman 10 Megalosaurus membuat semua orang di langit merasakan keberadaan kehidupan dan kemauan Megalosaurus yang sebenarnya. Kemudian. Ledakan. Delapan Megalosaurus es mistik bertabrakan langsung dengan tiga Megalosaurus yang lebih besar milik Jiang Hui. Dalam hal kekerasan, delapan Megalosaurus es mistik milik Luan sama sekali bukan tandingan Jiang Hui. Tiga Megalosaurus milik Jiang Hui jauh lebih unggul dari kekuatan Luan dalam hal kekerasan dan kecepatan, menyebabkan delapan Megalosaurus es mistik meledak di tempat. Tak satupun dari delapan naga es yang selamat. Tidak hanya itu, ketiga mistik ais Megalosaurus milik Jiang Hui tidak mengalami banyak kerusakan. Hanya permukaannya yang sedikit rusak, dan itu tidak mempengaruhi kelanjutan penggunaannya sama sekali. Bagaimana dengan Luan? Apakah dia termasuk Megalosaurus di kedua sisi? Semua orang langsung melihat kedua Megalosaurus yang lewat di kedua sisi Megalosaurus, termasuk Jiang Hui. Mereka langsung melihat ke kiri dan ke kanan. Namun, di mata semua orang, kedua Megalosaurus masih terus maju tanpa perubahan sama sekali. Perubahan terjadi di antara delapan Megalosaurus. Ledakan. Di antara delapan naga es yang meledak, sesosok segera muncul di ekor Megalosaurus paling kiri. Itu adalah Luan. Orang-orang di langit secara alami melihat Luan sebelumnya. Ketika mereka menyadari bahwa Luan telah muncul di sini, tubuh mereka langsung gemetar. Mereka terkejut bukan karena pujian untuk Luan, tapi karena mereka bingung. Mereka sama sekali tidak mengerti apa gunanya muncul di sini. Ada Megalosaurus di depan mereka, dan Jiang Hui berada di belakang Megalosaurus. Muncul di sini sama sekali tidak berbahaya bagi Jiang Hui. Sebaliknya, dia memperlihatkan dirinya di depan naga es setinggi 3.000 kaki. Mungkinkah dia sedang panik dan tidak tahu harus pergi ke mana? Atau apakah kenyataan menyimpang dari prediksi Luan? Apakah Luan mengira naga es ini juga bisa berputar-putar, tapi tidak menyangka akan dihentikan? Para penggarap alam Raja Surgawi sedang berpikir ketika mereka melihat pemandangan ini. Tetapi para penggarap alam Surgawi bahkan tidak punya waktu untuk berpikir sebelum Luan memberikan jawabannya. Ketiga Megalosaurus bertabrakan dengan delapan Megalosaurus. Tampaknya delapan naga es tidak melakukan apapun, namun kenyataannya, delapan naga es telah sepenuhnya mencapai tujuan Luan. Tujuan Luan adalah menghentikan ketiga Megalosaurus mistik. Karena Luan berinisiatif menyerang, Jiang Hui tidak berani bertarung dengan seluruh kekuatannya, meninggalkan banyak ruang untuk bermanuver. Hal ini menyebabkan ketiga naga es tidak cukup cepat, dan momentum mereka secara alami tidak cukup kuat. Dan delapan naga es, bersama dengan tulang naga emas di dalamnya, menghasilkan kekuatan yang jauh melebihi alam asli Luan. Meski esnya meledak, kecepatan pengisian ketiga Megalosaurus juga menurun tajam, hampir berhenti. Pada saat ini, Luan, yang muncul dari ekor naga, berjarak kurang dari 3.000 kaki dari mistik Megalosaurus yang berjarak 3.000 kaki. Karena ledakan naga es, kidan darah Luan menjadi sangat tidak nyaman. Teknik kembali ke surga di tubuhnya menekan kidan darahnya, tetapi Luan tidak mengurangi kecepatannya, masih bergegas dengan kecepatan penuh menuju naga es setinggi 3.000 kaki. Meskipun tempat di depannya bukanlah mulut naga, itu tetaplah dada Megalosaurus. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, dia sedang mendekati kematian. Terlebih lagi, Jiang Hui telah bereaksi sepenuhnya. Merasakan keberadaan Luan, dia segera mengendalikan kedua kaki depan Megalosaurus untuk segera meraih Luan. Namun, cakar depan Megalosaurus perlu dipercepat, dan kecepatan Luan telah terbentuk. Selain itu, jaraknya kurang dari 3.000 kaki, Luan tidak berhenti. Menggunakan teknik gerakannya, dia dengan cepat melewati celah antara dua cakar naga dan dengan cepat sampai di depan dada Megalosaurus. Es besar muncul di depan Luan, dan di bawah persepsi semua pembudidaya alam Raja Surgawi, Luan menyerang dengan telapak tangannya. Ledakan. Darah langsung meledak di dada Megalosaurus. 3667. Di bawah pengawasan orang banyak, lampu merah darah meledak di dada Megalosaurus misterius. Kekuatan kematian. Kekuatan kematian langsung menyebar lebih dari 1.000 kaki. Ketika anggota klan Hachiko melihat kekuatan kematian yang begitu kejam, mereka semua mengerutkan kening dan wajah mereka menjadi gelap. Luan telah menggunakan alam Dewa Iblis. Karena matanya menjadi sangat gelap, alam Dewa Iblis tidak terlalu mencolok dan tidak akan meninggalkan garis merah di udara. Oleh karena itu, tidak banyak menarik perhatian. Tapi bagaimana mungkin klan Hachiko tidak menyadari efek penggunaan kekuatan kematian yang begitu luas. Banyak anggota klan Hachiko yang mati di tangan Rasroh di kedua pertempuran tersebut. Pada saat ini, cahaya merah darah sangat menyilaukan. Banyak orang bahkan mengepalkan tangan mereka. Bahkan anggota klan Fu pun sama. Namun, dibandingkan tujuh klan lainnya, sikap klan Fu jauh lebih baik. Bagaimanapun, mereka telah bekerja sama berkali-kali dan Luan telah menyelamatkan banyak orang. Alasan mengapa mereka mengepalkan tangan adalah murni karena mereka membenci kekuatan kematian. Permusuhan mereka terhadap kekuatan mau tidak mempengaruhi pikiran para penonton. Sebaliknya, mereka menekan permusuhan mereka dan memandang Luan dengan serius untuk mengetahui mengapa dia menggunakan kekuatan kematian. Di depan Megalosaurus setinggi 3.000 kaki, sosok Luan tampak sangat kecil. Megalosaurus misterius telah terpaksa berhenti, dan serangan telapak tangan ini telah menyebabkan tubuh Megalosaurus misterius bergetar. Namun masalahnya serangan telapak tangan ini tidak mampu menghancurkan Megalosaurus misterius. Megalosaurus misterius tidak meledak atau runtuh. Bahkan es di dadanya tidak rusak. Serangan telapak tangan Luan yang direncanakan dengan cermat tampaknya tidak memberikan efek apapun. Namun, ini sama sekali tidak terjadi. Tidak hanya cahaya merah darah yang meledak ke segala arah, sebagian besar sebenarnya dikirim ke tubuh Megalosaurus misterius melalui serangan telapak tangan Luan. Cahaya merah darah segera memasuki dada Megalosaurus misterius dan dengan cepat menyebar hingga jarak lebih dari 8.000 kaki. Teknik Pemisahan Dulu ketika Luan masih menjadi guru surgawi tingkat 8 dan terjebak di istana bawah air, itu adalah salah satu dari lima teknik kematian yang diberikan secara paksa oleh jenderal di istana kepadanya. Efeknya adalah secara paksa memotong pergerakan musuh dengan kekuatan maut, menyebabkan mereka kehilangan kendali atau bahkan menjadi miliknya. Lampu merah darah menyebar sejauh 8.000 Zhang, menyebabkan mistik Megalosaurus setinggi 3.000 Zhang segera kehilangan kendali. Tentu saja, tidak ada yang bisa merasakan ini lebih jelas daripada Jiang Hui. Dia segera merasakan bahwa dia hanya bisa mengendalikan kepala dan ekor mistik Megalosaurus. Bagian terpenting dari mistik Ais Megalosaurus diambil paksa. Megalosaurus S. Mystic mengandung energi kematian dalam jumlah besar, dan kekuatannya sendiri tidak dapat menembusnya sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Namun, hati Jiang Hui semakin menegang. Itu saja. Dia masih memiliki dua Megalosaurus S. misterius, dan meskipun Megalosaurus ini kehilangan kendali di bagian tengah, ia masih bisa bergerak dengan mengendalikan kepala dan ekornya. Di bawah kendali Jiang Hui, Megalosaurus yang terkena telapak tangan Luan segera meringkuk, kepala dan ekornya bergerak ke arah Luan, seolah ingin mengelilingi dan melahapnya. Di saat yang sama, dua Megalosaurus lainnya bergegas dari sisi kanan Luan, langsung menuju Luan. Karena ketiga Megalosaurus baru saja berhenti, meskipun Jiang Hui jauh lebih kuat dari Luan, mengendalikan kedua Megalosaurus tidak akan terlalu cepat. Bahkan jika Luan menyerang dengan telapak tangannya, dia masih punya cukup waktu untuk bereaksi. Dia bergerak cepat, dan tidak meninggalkan mistik Megalosaurus. Sebaliknya, dia menempel di dekat tubuh mistik Megalosaurus, berputar di sekitar bagian tengah yang terkikis oleh teknik pemisahan, dan berputar ke sisi Megalosaurus. Ketika mereka melihat pemandangan ini, hampir semua kultifator panggung Raja Surgawi di langit mengerutkan kening. Seseorang bahkan berkata dengan tenang, pintar. Benar sekali, tindakan Luan memang sangat cerdas di mata mereka. Meskipun tindakan Luan tampak seperti mengjilat darah dari ujung pisau, atau bahkan menyebabkan dirinya mati, pilihan Luan sebenarnya sangat tepat. Meminjam kekuatan pihak lain untuk membantunya bertahan bahkan menahan kekuatan pihak lain. Kemampuan bertahan Luan tidak cukup, tapi mistik Ais Megalosaurus milik Jianghui sudah cukup untuk bertahan melawannya. Luan telah mengikis bagian tengahnya, sehingga menyulitkan Jianghui untuk mengendalikan mistik Megalosaurus. Bahkan jika dia bisa mengendalikannya, kecepatannya akan menurun, seolah-olah dia memberi Luan penghalang alami, memungkinkan Luan bertarung di sekitar mistik Megalosaurus. Tidak hanya itu, Megalosaurus yang terkikis oleh kekuatan maut tidak dapat menumbuhkan es, sehingga Luan sangat aman meskipun ia bergerak di permukaan Megalosaurus. Lebih penting lagi, mistik Megalosaurus adalah objek fisik, bukan energi. Ini adalah poin yang sangat penting. Secara umum, benda fisik jauh lebih kuat daripada energi. Karena itu pula berat dan pertahanan logam, tanah, dan es tidak dapat dibandingkan dengan atribut lainnya sama sekali. Namun, objek fisik tidaklah sempurna, kelemahan terbesarnya adalah kurangnya perubahan. Api, guntur, angin, bahkan air bisa diubah sesuka hati, tidak ada bentuk yang tetap. Jika dia bertarung dengan atribut ini, Luan pasti tidak akan berani melakukannya. Kunci dari situasi saat ini adalah serangan telapak tangan tadi, dan kunci dari serangan telapak tangan tadi adalah dampak dari 10 Megalosaurus. Namun, alasan mengapa 10 Megalosaurus dapat memaksa ketiga Megalosaurus berhenti adalah karena Luan telah menggunakan dua translokasi spasial untuk mengurangi kecepatan mistik Megalosaurus. Pikirannya sangat jernih, tapi lawan tidak bisa melihatnya, apalagi bertahan melawannya. Namun, hanya angan-angan untuk mengandalkan metode ini untuk menutupi perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak. Gemuruh. Di bawah pengawasan semua orang di langit, pilihan Jianghui sangat tepat. Setelah melihat Luan mengepung Megalosaurus mistik yang tidak terkendali untuk bertahan, Jianghui tidak buru-buru menyerang Luan. Sebaliknya, dia membiarkan dua Megalosaurus lainnya dengan cepat mengelilingi setengah Megalosaurus mistik yang tidak terkendali, dan terus menutup jarak di antara mereka. Jianghui tidak perlu terburu-buru sama sekali, hanya terburu-buru yang akan memberi kesempatan pada Luan. Dia hanya perlu melakukannya perlahan, dan Luan tidak akan bisa menolak sama sekali. Mengaum. Kedua mistik Megalosaurus mengeluarkan raungan yang menggemparkan, sepenuhnya berputar di sekitar Megalosaurus yang tidak terkendali. Tubuh besar mereka tidak hanya menutupi bagian tengahnya, bahkan menutupi langit. Tubuh mereka yang menakutkan bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat, mengeluarkan suara yang keras, dan bahkan menimbulkan angin kencang yang sangat dingin. Untungnya, Luan tidak takut dingin. Jika tidak, udara dingin dari ketiga Megalosaurus saja sudah cukup untuk membuatnya tidak mampu menahannya. Kedua Megalosaurus sedang berputar, begitu pula Luan. Apalagi kecepatannya sangat cepat, dan kecepatan berputarnya tidak lebih lambat dari kedua Megalosaurus. Alasannya pertama karena tubuh kedua Megalosaurus terlalu besar. Kedua, Jianghui tidak ingin kedua Megalosaurus itu terlalu cepat. Dia ingin memberikan waktu luang untuk dirinya sendiri, dan ketika ada kesempatan, dia akan segera mengendalikan dan membunuh Luan. Semua orang di langit menyaksikan pemandangan ini, bertanya-tanya kapan Jianghui akan bergerak. Namun, pada saat ini, tubuh Luan tiba-tiba mengeluarkan cahaya darah yang sangat pekat. Cahaya darah yang pekat mencapai 10 kaki, langsung menelan Luan, dan sosok Luan tidak terlihat sama sekali. Luan masih bergerak, yang berarti cincin berwarna merah darah selebar 10 kaki dengan cepat muncul di sekitar bagian tengah Megalosaurus, dan saat Luan bergerak dan melepaskan kekuatannya, jangkauan cincin ini menjadi semakin besar. Semua orang di langit melihat pemandangan ini dan mata mereka menjadi dingin. Kamuflase Tidak diragukan lagi bahwa Luan melakukan hal ini untuk mencegah kedua Megalosaurus menemukan lokasi tepatnya, sehingga akan sulit bagi kedua Megalosaurus untuk menyerangnya. Lebih penting lagi, Luan bahkan mungkin telah melarikan diri. Benar sekali, cincin besar berwarna merah darah memiliki banyak inersia. Bahkan jika Luan meninggalkan cincin itu, cincin itu akan tetap ada untuk jangka waktu tertentu. Jianghui segera menyadari hal ini. Dia takut Luan akan berteleportasi ke sisinya, jadi dia tidak lengah, dan selalu menghancurkan ruang di sekitarnya. Jianghui mengerutkan kening. Dia berpikir bahwa bagaimanapun juga, dia harus memecahkan cincin itu, dan dia tidak dapat menunda lebih lama lagi. Dia harus melihat apakah Luan ada di dalam, sehingga dia bisa bereaksi terhadap perubahan Luan tepat waktu. Oleh karena itu, Jianghui segera meraung dan mengendalikan tangan Megalosaurus untuk berpindah posisi. Segera, kedua Megalosaurus itu meraung dan dengan cepat menutup jarak antara mereka dan Megalosaurus pusat. Di saat yang sama, mereka mengulurkan cakarnya dan langsung menuju cincin berwarna merah darah. Ledakan. Cakar depan Megalosaurus menusuk cincin berwarna merah darah, dan terdengar suara keras. Cincin berwarna merah darah itu runtuh, dan kedua cakar depan Megalosaurus mencengkeram bagian tengah Megalosaurus, mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Es pada cakar depan dan bagian tengah keduanya meledak, dan karena kekerasan yang sama, bagian tengah lebih rusak dibandingkan cakar depan. Namun, Jianghui dapat melepaskan kekuatannya untuk menyembuhkan cakar depannya kapan saja, jadi dia tidak mempedulikannya. Apakah Luan berteleportasi? Tidak bukan dia. Luan masih berada di dalam cincin berwarna merah darah, tapi tidak di permukaan Megalosaurus, tapi di bawah permukaan Megalosaurus. 3668. Ada celah di tubuh mistik Megalosaurus. Naga adalah ras yang sangat lincah, dan semua seni rahasia naga dan keterampilan surgawi harus diciptakan sesuai dengan struktur tubuh naga. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa meniru kemampuan naga. Megalosaurus mistik memiliki tulang naga di dalamnya, dan kemampuan memutar tubuhnya berarti selain celah antar tulang, juga harus ada celah yang relatif besar di permukaan tubuhnya. Bagaimanapun, mistik ais tidak bisa diperas seperti daging. Oleh karena itu, Luan telah memasuki tubuh Megalosaurus mistik dan melepaskan energi kematian dari dalam untuk mempertahankan cincin darah. Luan melakukan ini karena dia menunggu pihak lain menyerang, dan membiarkan mistik Megalosaurus membantu bertahan. Benar saja, cakar naga datang dan meretakkan permukaan tubuh mistik Megalosaurus sejauh lebih dari 20 kaki, tapi tetap tidak melukai Luan. Di saat yang sama, sisik naga di permukaan tubuh naga S juga menghancurkan cakar naga tersebut bahkan memaksanya untuk berhenti. Ini berarti kecepatan dua Megalosaurus yang berputar-putar akan sangat berkurang. Benar saja, kedua Megalosaurus yang berputar-putar itu melambat hingga Luan pun bisa melihatnya dengan jelas. Dan ketika Luan bisa melihatnya dengan jelas, dia segera bergegas menuju Megalosaurus di depannya. Ledakan Megalosaurus di depannya kebetulan memperlihatkan bagian tengah perutnya, dan Luan bergegas maju bersama dengan cincin darah yang meledak, bahkan tidak membiarkan Jiang Hui dan Megalosaurus menyadarinya. Suara mendesing. Luan langsung berlari ke celah di perut Megalosaurus mistik, dan baru kemudian Jiang Hui menyadari kemunculan Luan. Ingin menggunakan cara yang sama untuk menyerang Megalosaurus. Jiang Hui mengerutkan kening. Dia pasti tidak bisa membiarkan Luan menggunakan energi kematian untuk menyerang Megalosaurus. Jika tidak, dua dari tiga Megalosaurus tidak akan bisa digunakan, dan Megalosaurus yang tersisa mungkin tidak akan bisa menjebak Luan. Oleh karena itu, dia segera mengendalikan mistik Megalosaurus untuk berubah. Megalosaurus mistik bersinar terang, dan energi dingin di tubuhnya dengan cepat mengalir menuju lokasi Luan, dan kemanapun ia melewatinya, semuanya membeku. Benar sekali, bagian dalam tubuh naga itu membeku. Mistik Megalosaurus tidak hanya memiliki serangan yang kuat, tetapi juga memiliki kemampuan kontrol yang sangat kuat. Setelah ditelan oleh Megalosaurus, Megalosaurus mistik dapat segera membentuk kekuatan formasi tetap di dalamnya, menggunakan es mistik dan energi dingin untuk menjebaknya. Menelannya tidak harus melalui mulut naga, asal masuk ke dalam tubuh saja sudah cukup. Oleh karena itu, cahaya dingin yang tak terhitung jumlahnya langsung menuju ke arah Luan, dan kekuatan yang melonjak bahkan menyebabkan seluruh bagian tengah mistik Megalosaurus menghasilkan bola cahaya setinggi 1.500 kaki, menelan bagian tengah dan Luan bersama-sama. Kesuksesan Mata Jianghui berbinar, dan dia melepaskan seluruh kekuatannya untuk menjebak Luan. Semua orang di langit menatap pemandangan ini. Menurut pendapat mereka, kecuali Luan meninggalkan tubuh Megalosaurus melalui teleportasi spasial, tidak mungkin dia bisa menolak kekuatan tersebut. Terlebih lagi, menggunakan teleportasi spasial adalah pilihan paling bijak. Dari awal hingga akhir, Luan hanya menggunakan 10 naga es, dan tidak menghabiskan banyak energi. Di sisi lain, hal itu telah menghabiskan kekuatan Jianghui. Jika ini terus berlanjut, perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak mungkin secara bertahap akan berkurang. Teleportasi spasial di ruang yang kacau menyusahkan semua orang yang hanya memikirkannya. Pada awalnya, mereka hanya mengira itu ajaib, tetapi sekarang mereka melihat lawan Luan dengan mata kepala sendiri, hanya dengan melihatnya saja sudah membuat mereka pusing. Namun, Luan tidak pergi sama sekali. Saat cahaya dingin hendak menyusut dan membentuk bola es mistik besar di bagian tengah Megalosaurus, tiba-tiba, lampu merah meledak di bagian tengah Megalosaurus, dan melonjak dengan kecepatan yang sangat cepat. Ledakan. Mata semua orang menjadi dingin saat melihat ini. Itu adalah lampu merah, bukan lampu berdarah. Lampu merahnya sangat menyilaukan, dan langsung meledak di bagian tengah Megalosaurus, segera menembus semua energi dingin dan bahkan menyebar keluar. Mengaum. Mystik Megalosaurus mengeluarkan suara gemuruh, dan Jianghui, yang berada dua ribu kaki jauhnya, juga gemetar. Ia langsung merasakan bagian tengah Megalosaurus juga sulit dikendalikan. Api. Api merah yang mengamuk. Api merah dengan paksa menerobos energi dingin. Tak hanya itu, semburan api merahnya pun seperti gunung berapi yang sedang meletus, menyembur deras ke segala arah. Di antara mereka, ribuan api langsung menuju ke arah Jianghui. Tubuh Jianghui bergetar hebat saat melihat ini, dan dia segera mundur. Di saat yang sama, dia melepaskan pertahanan es yang sangat besar di sekujur tubuhnya, memblokir semua api di luar. Namun, pertahanan yang tergesa-gesa hanya bisa mencakup sekitar 6.000 kaki, tapi itu cukup untuk mengatasi api yang tersebar ini. Terlebih lagi, perbedaan antara alam Luan dan alam Jianghui terlalu besar. Api suci jarak jauh semacam ini sama sekali bukan ancaman bagi Jianghui. Ancaman nyata bagi Jianghui adalah Luan bisa bersembunyi di dalam api dan mendekatinya, jadi Jianghui tidak punya pilihan selain melakukannya. Jika tidak, Jianghui bahkan tidak akan melepaskan pertahanan melawan-lawan normal. Karena dia mundur dan melepaskan pertahanan, kemampuan Jianghui untuk mengendalikan mistik Megalosaurus anjlok. Terutama bagian tengah Megalosaurus yang diselimuti api, apinya meluas dengan cepat, dan dengan cepat menelan seluruh mistik Megalosaurus. Dan saat api melahapnya dari dalam, seluruh mistik Megalosaurus benar-benar di luar kendali Jianghui. Itu di luar kendali Jianghui, tapi di bawah kendali Luan. Harus dikatakan bahwa kekuatan Jianghui terlalu kuat. Bahkan jika dia melepaskan tiga mistik Megalosaurus pada saat yang sama, sangat sulit bagi Luan untuk mendukung hanya satu mistik Megalosaurus. Api suci dan es mistik bisa hidup berdampingan untuk waktu yang sangat lama. Mereka hanya akan mencair setelah waktu yang sangat lama, jadi api suci sekarang tidak akan melelehkan es mistik. Luan membawa mistik Megalosaurus yang sangat berat dengan seluruh kekuatannya dan bergegas menuju Jianghui dengan seluruh kekuatannya. Gemuruh. Megalosaurus didorong, dan Megalosaurus setinggi tiga ribu kaki yang dibentuk oleh api suci dan es mistik bergegas menuju pertahanan Jianghui. Kedua belah pihak hanya berjarak tiga ribu kaki, dan pertahanan enam ribu kaki Jianghui sama sekali tidak mampu menahan Megalosaurus setinggi tiga ribu kaki. Di bawah dampak penuh, tidak ada keraguan bahwa pertahanan akan dipatahkan, dan Megalosaurus akan melahap Jianghui. Namun, jika kedua belah pihak berada pada level yang sama, itu memang akan menjadi ancaman besar bagi Jianghui. Namun, kekuatan Jianghui terlalu besar, dan dia bisa mengelak tepat waktu. Jianghui segera menyerah untuk bertahan dan bergegas keluar dari pertahanan. Saat dia mundur, dia menamparkan kedua telapak tangannya lagi, dan segera, beberapa es mistik besar muncul, membentuk-bentuk rantai, dan bergegas menuju tubuh Megalosaurus. Ledakan. Tubuh Megalosaurus menabrak rantai dengan keras, tetapi perbedaan kekuatannya terungkap sepenuhnya. Rantai itu benar-benar memblokir Megalosaurus, dan rantai itu bahkan tidak putus. Namun, mistik Megalosaurus berhenti, tetapi api suci tidak berhenti. Api suci sembilan surga yang memenuhi bagian dalam dan luar mistik Megalosaurus melonjak keluar. Inilah manfaat energi, bisa dikendalikan oleh kemauan seseorang. Api suci sembilan surga yang besar yang sudah ada di sana dengan cepat membentuk Megalosaurus setinggi 3000 kaki di udara, dan bergegas menuju Jianghui. Kuat. Semua orang di langit menarik nafas dalam-dalam ketika melihat pemandangan ini, dan beberapa bahkan menahan nafas, termasuk ahli alam Raja Surgawi. Gerakan Luan terkait erat, dan dari awal hingga akhir, dia bersiap untuk langkah selanjutnya. Tidak ada satu gerakan pun yang sia-sia. Sekarang, mistik Megalosaurus besar yang didukung Jianghui sudah kaku, dan mistik Megalosaurus menekan dari atas, yang berarti itu merupakan beban besar bagi Jianghui. Luan jelas hanya ingin menggunakan ketiga api suci Megalosaurus ini sejak awal, jadi kecepatannya sangat cepat. Kali ini, bahkan jika Jianghui ingin melarikan diri dari tiga api suci Megalosaurus, itu sangat sulit. Benar saja, ketika ketiga Megalosaurus berlari keluar beberapa ribu kaki saja, mereka hampir sampai di depan Jianghui. Untuk melawan Megalosaurus, Jianghui telah mengembangkan perlawanan besar, yang menyebabkan dia hanya bisa terbang sekarang. Bahkan jika Jianghui memiliki kekuatan untuk bertahan melawan tiga api suci Megalosaurus lagi, pertahanannya pasti akan sangat lemah kali ini, dan bahkan jika dia bisa, Luan akan bisa mendekatinya. Ini adalah kesalahan besar. Jianghui sangat jelas tentang keseluruhan strategi pertempuran. Jika Luan ingin mengalahkannya, dia harus mendekat, atau dia pasti tidak akan kalah dalam adu kekuatan. Dengan kata lain, tindakan Luan saat ini adalah untuk mendekat. Dia harus menjauhkan diri, dan selama dia melakukannya, Luan akan gagal dan membuang energinya. Jianghui berpikir jernih, dan pasti akan melakukan pertarungan jarak menengah dari awal hingga akhir. Tiga api suci Megalosaurus mengejarnya dalam formasi segitiga, dan hampir tidak ada celah di antara mereka. Jianghui hanya bisa memilih salah satu dari mereka untuk keluar dari pengepungan, jadi dia segera memilih api suci Megalosaurus sebagai targetnya, dan pada saat yang sama, melambaikan tangan kirinya dengan kuat. Segera, pedang bulan sabit S. Mystic muncul di sebelah kiri Jianghui, dan langsung menuju api suci Megalosaurus. Meskipun pedang bulan sabit S. Mystic ini tidak besar, itu cukup untuk memblokir atau bahkan menghancurkan api suci Megalosaurus sampai batas tertentu. Namun, saat pedang bulan sabit hendak mencapainya, api suci Megalosaurus tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan kekuatannya sangat tidak stabil. Kemudian, Ledakan Api suci Megalosaurus meledak kurang dari 2.000 kaki dari Jianghui. 3669 Tentu saja api bisa meledak. Ini adalah salah satu kemampuan dasar api, belum lagi api suci 9 surga. Saat semua orang di langit melihat ledakan tersebut, mereka langsung terkejut. Mereka menyadari bahwa Jianghui telah ditangkap oleh Luan. Kegagalan Jianghui tidak menggunakan pertahanan, melainkan pedang bulan sabit S. Mystic. Dia tidak bisa menahan api sama sekali. Alasan mengapa Jianghui ditangkap adalah karena dia ingin terlalu menjaga jarak. Itu sebabnya dia menyerah pada pertahanan yang bisa menjebaknya. Api suci 9 surga langsung menyelimuti Jianghui. Saat Jianghui dipukul, sesosok tubuh keluar dari api suci Megalosaurus lainnya dan bergegas menuju ledakan. Itu adalah Luan. Di dalam api suci surga ke-9 yang mengamuk, Jianghui, yang baru saja mulai menarik diri, tidak cukup cepat. Dia juga tidak memiliki momentum untuk maju. Alhasil, ia langsung terdorong mundur akibat ledakan tersebut. Suhu api bisa melukainya. Orang dengan mistik ais tidak takut dingin. Mereka juga sangat tahan terhadap api biasa. Namun, api suci 9 surga tidak. Jianghui segera merasakan api di sekitarnya memiliki suhu yang melebihi pemahamannya. Permukaan tubuhnya langsung terbakar. Dia dengan cepat membentuk mistik ais untuk melindungi dirinya sendiri. Bagaimana suhunya bisa begitu tinggi? Bahkan api racun surga klancu tidak memiliki suhu seperti itu. Bagaimana suhu apinya bisa begitu tinggi? Ledakan itu menyegel indera Jianghui hingga batasnya. Dia tidak bisa merasakan sekelilingnya sama sekali. Lingkungan sekitar dipenuhi dengan api merah, yang sepenuhnya menghalangi penglihatannya. Ketika ledakan paling hebat berlalu, Jianghui menggunakan lapisan es mistik untuk menutupi tubuhnya. Dia juga ingin mengeluarkan udara dingin untuk menghalangi api di sekitarnya untuk merasakan kehadiran Luan. Luan telah tiba. Benar, Luan akhirnya tiba. Suara mendesing. Luan langsung muncul di sisi kiri Jianghui. Kali ini, Luan akhirnya menggunakan kekuatan terkuatnya. Pupil berwarna merah darah di mata gelapnya tiba-tiba menjadi cerah. Kekuatan Luan juga meningkat tajam. Meskipun masih ada kesenjangan besar antara dia dan Jianghui, itu tidak sebesar sebelumnya. Dia bisa bertarung dalam pertarungan jarak dekat. Dia di sini. Ketika Jianghui melihat Luan muncul kurang dari sepuluh kaki di sebelah kirinya, tubuhnya bergetar hebat. Matanya membelalak seolah dia baru saja melihat hantu. Faktanya, Jianghui telah menyadari bahwa Luan mungkin akan menyerbu masuk. Jika tidak, dia tidak akan ingin melepaskan kidinginnya secepat mungkin. Namun, masalahnya adalah dia terlalu takut dengan pertarungan jarak dekat Luan. Sebelum pertempuran ini, semua orang telah memperingatkannya untuk tidak terlibat dalam pertarungan jarak dekat dengan Luan. Kalau tidak, dia akan memberi Luan kesempatan untuk menang. Sekarang dia menghadapi Luan, dia sudah panik dan bahkan merasa kalah sebelum pertempuran dimulai. Melihat Luan muncul di hadapannya, Jianghui bahkan merasa sudah kalah. Karena itu, meskipun dia melawan dengan sekuat tenaga, dia merasa seperti pecundang yang melawan dan mempertaruhkan nyawanya. Ketika keadaan pikiran seseorang sedang kacau, responnya akan kacau, begitu pula gerak-geriknya. Terlebih lagi, lawan Jianghui adalah Luan. Bahkan jika dia mengaktifkan alam dewa iblis secara maksimal, Luan saat ini hanya akan merasakan tekanan besar pada laut pengetahuan dan seluruh tubuhnya. Namun, emosinya tidak terpengaruh. Namun, emosi negatif kuat yang dikeluarkan oleh alam dewa iblis langsung menyerang Jianghui, menyebabkan ketakutan di hati Jianghui semakin meningkat. Aura ini bahkan membuatnya merasa seolah-olah telah kembali ke medan perang dan bertarung melawan Spirit Rache. Perlombaan roh terlalu kuat. Ketika dia bertarung melawan Spirit Rache, dia dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Hal ini semakin mempengaruhi kondisi pikiran Jianghui. Dia secara pribadi telah melihat sesama anggota klannya menghancurkan diri sendiri. Ketika dia melihat Luan tiba, dia bahkan berpikir untuk menghancurkan dirinya sendiri. Lima kaki Jianghui buru-buru melayangkan pukulan tepat ke wajah Luan. Pukulan ini sangat cepat, bahkan menggunakan hampir seluruh kekuatan Jianghui karena dia terlalu takut. Itu juga karena pukulan sekuat itu tidak memiliki kelonggaran. Setelah dihindari, itu berarti tidak ada kemampuan tindak lanjut untuk bereaksi. Luan secara alami tidak bisa menghindari pukulan seperti itu, meskipun kecepatannya lebih lambat dari lawannya. Suara mendesing. Luan memiringkan kepalanya dan menghindari pukulan lawannya dengan selisih terkecil. Bahkan Mystic Ice Aura yang melekat pada tinju lawannya melewati telinganya. Di saat yang sama, dia melayangkan pukulan tepat ke tenggorokan lawannya. Kepalanya mudah dihindari, tetapi tenggorokannya tidak. Melihat pukulan Luan datang, Jianghui, yang tidak punya cara untuk membela diri, secara naluriah tidak ingin Luan memukul tenggorokannya. Oleh karena itu, dia menundukkan kepalanya dan mencoba menahan pukulan tersebut dengan rahangnya. Jianghui berhasil. Pukulan Luan mengenai rahangnya. Retakan. Rahang Jianghui terkilir di tempat, dan bahkan terjadi patah tulang yang serius. Selain itu, kekuatan dan rasa sakit yang hebat sangat merusak laut pengetahuannya. Penglihatan Jianghui segera berubah menjadi hitam, dan dia langsung jatuh ke dalam kegelapan. Luan tidak menggunakan breaking down untuk pukulan ini. Bukannya dia tidak mau, tapi dia khawatir breaking down akan mempengaruhi kecepatan pukulannya. Namun, setelah pukulan ini, Luan memiliki cukup kesempatan untuk menggunakan breaking down. Segera, tangan kiri Luan diwarnai merah saat dia mengayunkannya ke arah Jianghui yang tidak sadarkan diri dengan sekuat tenaga. Dia langsung menuju rahang atas dan mulut Jianghui yang terbuka karena dislokasi. Dengan pukulan ini, energi api langsung mengalir ke kepala Jianghui dari mulut destruction. Ia memenangkan. Kecuali lawannya memiliki perlengkapan pertahanan, Luan tidak mengira pukulan ini akan meleset. Dalam pertarungan dengan anggota klan Kang ini, tekanan yang dia rasakan dari lawannya bahkan tidak sebanding dengan anggota klan Roh yang dia lawan saat dia bersama klan Gao. Setidaknya anggota klan Roh tidak begitu ketakutan ketika dia dekat dengannya. Dia bahkan hampir membunuhnya. Kemampuan tempur jarak dekat anggota klan Kang ini terlalu lemah. Ledakan. Nyala api melonjak keluar dengan hebat, tapi pukulan Luan berhenti setengah kaki di depan rahang Jianghui. Luan tidak menghentikan pukulan berat itu atas kemauannya sendiri. Dia tidak bisa berhenti sama sekali. Dia terpaksa berhenti. Itu benar. Panggung Raja Surgawi klan Fu telah mulai bergerak. Ledakan. Semua api dan teknik es yang dalam meledak dan menyebar, meledak keluar. Luan dan Jianghui masih mempertahankan postur mereka saat ini. Seolah-olah mereka berusaha membuktikan kepada penonton bahwa pertarungan telah berakhir. Jianghui berusaha sekuat tenaga untuk sadar kembali, tapi mata merah darah Luan telah menghilang. Kekuatan Brea King Down dilepaskan dalam jarak 2 inci. Bahkan menimbulkan efek negatif pada lengan kiri Luan, menyebabkan lengan kiri Luan mati rasa. Hanya setelah semua orang di langit dapat melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi barulah orang-orang dari klan Fu menghapus batasan pada Luan. Teknik kembali ke surga Luan dengan cepat mengalir ke lengan kirinya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Meskipun dia telah mengaktifkan alam Dewa Iblis dalam waktu sesingkat itu, itu setara dengan menghindari satu serangan dan menggunakan Brea King Down. Namun, itu telah menghabiskan 20% energi Luan. Itu cukup untuk menunjukkan betapa mengerikannya konsumsi tersebut. Jianghui akhirnya berhasil menembus kegelapan dan terbangun. Saat dia melihat Luan di depannya, dia bahkan tidak peduli dengan luka di rahang bawahnya. Dia buru-buru melepaskan energinya untuk melindungi dirinya dan menjauhkan diri. Namun, ketika dia melihat Luan tidak mengejarnya dan anggota klan Fu berdiri seribu kaki jauhnya, tubuhnya bergetar dan dia berhenti. Kembali. Suara itu menembus langit dan terdengar sangat berat dan halus. Ini adalah suara kepala klan Jiang, menyebabkan tubuh Jianghui bergetar hebat sekali lagi. Dia mengertakkan giginya, dan bahkan tanpa mengobati lukanya yang masih mengeluarkan darah, dia terbang ke langit dengan rahangnya yang terkulai. Suara mendesing. Ketika Jianghui terbang di tengah jalan, panggung Raja Surgawi melepaskan energinya dan membawanya kembali ke klannya. Semua orang memandang Jianghui, tapi Jianghui bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. Jiangkuo mengerutkan kening dan memandang Jianghui. Matanya dipenuhi amarah. Kekalahan Jianghui bukanlah alasan baginya untuk marah. Hasil pertarungan Luan menunjukkan bahwa Jianghui mungkin bukan tandingannya. Namun, dia tidak dapat menerima bahwa Jianghui telah kalah secara menyedihkan. Dia panik saat dia dekat dengan Jianghui. Terlalu memalukan baginya untuk dikalahkan oleh Jianghui. Segel dirimu selama tujuh hari. Jiangkuo berkata dengan serius. Renungkan dirimu sendiri. Jianghui ingin berbicara, tetapi karena rahangnya terkilir, dia hanya dapat berbicara dengan suara yang sangat teredam dan tidak jelas. Ketika dia mundur ke belakang kelompok, Jianghui mengangkat tangannya dan mengangkat rahangnya kembali ke posisi semula. Kemudian, dia mengonsumsi obat mujarab untuk menyembuhkan luka-lukanya. Jiangkuo menarik nafas dalam-dalam dan menundukkan kepalanya untuk melihat ke arah Luan yang tergeletak di tanah. Dia melihat tubuh Luan dikelilingi oleh energi gelap yang pekat. Dia hanya bisa melihat samar-samar sosoknya di kegelapan. Melihat ini, semua Raja Surgawi di langit tercengang. Pertarungan telah berakhir. Hanya ada satu alasan mengapa Luan melakukan ini. Untuk pulih. Mungkinkah energi gelap ini memiliki kemampuan menyerap energi eksternal? 3670 Di bintang yang agak redup, banyak pembangkit tenaga listrik panggung Raja Surgawi berdiri di alam semesta yang luas dan memandang Luan dengan alis berkerut. Mereka benar-benar tidak mengetahui hal ini, tetapi setelah melihat pemandangan ini, hampir semua tokoh dikdaya tahap Raja Surgawi yakin. Untuk memverifikasi, pembangkit tenaga listrik tahap Raja Surgawi bahkan menggunakan persepsi mereka untuk menyelimuti tubuh Luan dan menemukan bahwa kecepatan energi yang melonjak ke dalam kegelapan sangat cepat. Tentu saja. Para tokoh dikdaya panggung Raja Surgawi semakin mengerutkan kening. Awalnya, mereka semua mengira energi gelap hanyalah energi spasial yang lebih kuat. Bagaimanapun, energi gelap dapat ditransfer di ruang yang kacau. Mereka tidak pernah menyangka bahwa energi gelap memiliki kemampuan lain. Sekarang setelah mereka melihat pemandangan ini, mereka segera menyadari bahwa energi gelap jelas tidak sesederhana yang disebutkan dalam laporan intelijen sebelumnya. Energi gelap bukanlah energi spasial, jadi pasti memiliki banyak kemampuan lainnya. Tidak lama kemudian, energi gelap perlahan menghilang, dan sosok Luan muncul kembali di hadapan semua orang. Luan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Kelankang. Semua orang di Kelankang tercengang. Mereka semua mengira mereka akan kalah dalam pertarungan pertama, tapi tidak ada yang mengira mereka akan kalah begitu cepat. Hal ini menyebabkan banyak tekanan psikologis bagi orang berikutnya untuk naik ke atas panggung. Namun, jika tidak ada yang naik ke atas panggung, itu akan lebih memalukan. Jiang Kuo menoleh untuk melihat tiga orang di belakangnya dan berkata dengan suara yang dalam, giliranmu. Mereka bertiga kaget saat mendengar ini. Mereka segera menangkupkan tangan dan serempak berkata, ya, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Mereka bertiga segera pindah. Tiga sosok menukik turun dari langit dan mendarat di tanah berdampingan. Ledakan. Ketiganya mendarat dengan suara keras, dan bumi berguncang. Mereka bertiga tidak mengepung Luan. Sebaliknya, mereka berdiri di satu sisi, sekitar 15 ribu kaki darinya. Karena seringkali saat bertarung melawan Sukuroh, mereka tidak disergap oleh Sukuroh. Oleh karena itu, mereka bertiga tidak dapat mengepung Luan segera setelah mereka muncul. Melihat mereka bertiga mendarat di tanah, seluruh penonton di langit menarik nafas dalam-dalam. Ketiganya memiliki kekuatan rata-rata yang sama dengan Jianghui. Namun, kekuatan ketiganya tidak sama. Bagaimanapun, kesenjangan di alam surgawi begitu besar sehingga sulit untuk menemukan seseorang di alam yang sama. Dengan kata lain, beberapa dari mereka lebih lemah dari Jianghui, sementara yang lain lebih kuat darinya. Satu lawan satu dan satu lawan tiga adalah dua konsep yang sangat berbeda. Belum lagi satu lawan tiga, bahkan satu lawan dua pun sama. Dalam situasi satu lawan satu, seseorang dapat menggunakan serangan untuk menggantikan pertahanan secara luas, sehingga hanya memiliki sedikit celah. Namun, dalam situasi satu lawan tiga, selama seseorang bergerak, pasti akan ada celah, sehingga sangat sulit untuk dipertahankan. Jika ketiga orang ini berada di alam yang sama dengan Luan, mereka tidak hanya tidak akan berpikir bahwa Luan dirugikan, mereka malah akan berpikir bahwa Luan akan menang. Namun, masalahnya adalah ketiganya terlalu kuat. Bagaimana cara mereka melawan mereka? Selama mereka menggunakan metode paling sederhana, ketiganya secara kolektif melancarkan serangan jarak jauh, mereka akan mampu menyegel Luan sampai mati. Kombinasi serangan jarak jauh mereka akan membuat Luan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Setelah mereka bertiga berdiri diam, orang di tengah menangkupkan tangannya dan berkata dengan keras kepada Luan, Saya Jiang Gao. Orang di sebelah kiri Jiang Gao Ke menangkupkan tangannya dan berkata, Saya Jiang Yuan Wen. Orang di sebelah kanan Jiang Gao menangkupkan tangannya dan berkata, Saya Jiang Kuan. Di antara mereka bertiga, Jiang Gao Ke adalah yang terkuat, dan secara alami sedikit lebih kuat dari Jiang Hui. Jiang Yuan Wen dan Jiang Kuan sedikit lebih lemah dari Jiang Hui. Setelah mendengar salam ketiganya, Luan yang berjarak 15 km tetap diam. Sama seperti ronde sebelumnya, dia tidak tunduk pada mereka bertiga. Dalam hati Luan, tidak perlu bersikap sopan kepada klan Kang. Di udara, ahli Raja Surgawi klan Fu melihat keadaan empat orang di tanah, dan berkata, Mari kita mulai. Petik 2.2 Setelah anggota Fu klan selesai berbicara, kedua belah pihak tidak bergerak. Luan masih dalam keadaan biasanya, satu-satunya perbedaan adalah warna merah darah di matanya muncul sekali lagi. Ketiganya tidak bergerak. Pada saat ini, Jiang Gao Ke menyampaikan kepada dua orang di sampingnya, Jangan cemas. Bertarung perlahan, habiskan dia secara perlahan, sampai dia kehabisan energi. Meski menang seperti ini sangat lambat dan memalukan, namun kekalahan malah lebih memalukan. Petik 2.2 Jiang Yuan Wen dan Jiang Kuan menarik nafas dalam-dalam, menganggukkan kepala dengan berat. Jiang Gao Ke benar, menang selalu lebih baik daripada kalah. Jika mereka menghadapi lawan lain, mereka bertiga pasti akan maju dan membunuh mereka. Namun, lawan mereka adalah Luan, dan teladan Jiang Hui ada tepat di depan mereka. Mereka pasti tidak berani melakukannya. Menyerang, Jiang Gao Ke berteriak. Setelah itu, mereka bertiga segera maju menuju Luan. Ketika semua orang di udara melihat mereka bertiga maju ke depan, mereka semua mengerutkan kening. Mereka tidak berpisah. Mereka bertiga maju bersama-sama, dan jarak antara mereka kurang dari 3 km, membentuk segitiga. Dua di antaranya berdiri di bawah, sementara satu berdiri di atas. Dengan cara ini, mereka dapat mendukung orang-orang di samping mereka kapan saja. Namun, cara ini membuat semua orang merasa tidak puas. Tiga lawan satu, namun mereka tetap bersatu, dan tidak berpencar untuk mengepung dan membunuh Luan. Ketiganya agak terlalu takut. Namun, meski mereka tidak puas, pertarungan masih terjadi di antara mereka bertiga. Semuanya demi kemenangan. Di medan perang, mereka secara alami akan menggunakan segala cara yang diperlukan untuk meraih kemenangan. Ketiganya membentuk segitiga dan menyerang Luan. Ketika jarak antara mereka memendek menjadi 3 km, mereka bertiga menyerang secara bersamaan. Ledakan. Ketiganya bergabung dan membentuk dinding es yang besar. Terlebih lagi, dinding es terus memanjang ke depan. Di saat yang sama, dinding es juga didorong ke depan menuju Luan. Seolah-olah mereka ingin menggunakan dinding es untuk memukul Luan dan langsung menelan Luan. Mereka bertiga menyerang ke depan dengan cepat, dan dinding es yang mereka lepaskan juga sangat cepat. Serangan yang dibentuk oleh mereka bertiga tidak memiliki titik buta. Dindingnya benar-benar mulus, panjang dan lebarnya lebih dari 3 km. Itu langsung menuju Luan. Dengan kecepatan mereka bertiga, Luan tidak dapat melihat kekuatan apa yang mereka gunakan. Sebelum dia bisa memastikan kekuatan mereka, Luan tidak akan menerimanya dengan gegabuh. Karena itu, sosok Luan langsung menghilang dari tempatnya. Tentu saja, dia juga menghilang dari persepsi mereka bertiga. Suara mendesing. Mereka bertiga bergetar. Mereka secara alami tahu bahwa Luan telah menggunakan teleportasi spasial. Setelah Luan menghilang, mereka tidak bisa terus mendorong dinding es ke depan dengan bodohnya. Mereka hanya bisa memperlambat dan berhenti. Seperti Jiang Hui, ketiganya juga sangat berhati-hati. Mereka mempertahankan kekacauan di sekitar puluhan ribu kaki. Dengan cara ini, Luan harus menggunakan berbagai metode untuk mendekati mereka. Namun, saat mereka bertiga berhenti menyerang, sosok Luan muncul lagi. Dia muncul sekitar 3 km dari Mystic Ice Wall. Luan memang telah berteleportasi. Namun, dia tidak berteleportasi terlalu jauh. Dia hanya berjarak 3 km dari dinding es. Namun, saat dia berteleportasi, dia bersembunyi di ruang kedua dan tidak ditemukan oleh mereka bertiga. Luan hanya membuka celah kecil dan melihat dinding es Mystic yang berhenti di kejauhan. Kemudian, dia berteleportasi kembali. Tembok es Mystic yang begitu besar memiliki kemampuan pertahanan yang sangat kuat. Namun, sulit bagi Luan untuk menggunakannya. Karena Luan tidak bisa menggunakan teknik pemisahan untuk menyerang dinding es Mystic yang begitu besar. Begitu dia mendekat, mereka bertiga pasti akan mengendalikan dinding es Mystic dan menyebabkan banyak perubahan, membuatnya dalam bahaya. Lebih penting lagi, Luan harus mencari tahu apakah mereka bertiga memiliki kemampuan spasial. Jika mereka memiliki kemampuan spasial, begitu mereka menjebaknya dan membuat susunan spasial, dia tidak akan bisa melarikan diri. Dia tidak bisa gegabuh. Setelah muncul kembali, Luan segera bergerak. Dia meletakkan telapak tangannya di depannya. Seketika, lautan api yang mengerikan muncul di depannya. Namun, lautan api hampir bisa menyaingi ukuran dinding es Mystic. Inilah perbedaan antara energi dan benda material. Kisaran energinya lebih besar. Namun, objek material umumnya lebih kecil dari serangan energi. Jiang Gauke dan dua lainnya memandangi lautan api merah, dan hati mereka menegang. Bahkan jika apinya belum tiba, suhu yang sangat panas telah tiba. Namun, ketiganya jauh lebih kuat dari Luan. Lautan api memiliki jangkauan yang luas, namun kekuatannya sangat lemah. Ketiganya tidak perlu mundur. Namun, mereka juga tidak bergerak maju. Mereka membiarkan lautan api menghantam dinding es Mystic. Ledakan. Lautan api yang tampak mengerikan sama sekali tidak mengguncang dinding es Mystic. Setelah lautan api menghantam dinding es Mystic, ia langsung meledak dan tersebar ke segala arah. Selain api dari pertempuran sebelumnya, tanah telah benar-benar berubah menjadi lautan api. Setelah lautan api tersebar, mereka bertiga segera merasakan posisi Luan. Namun, mereka menemukan bahwa Luan telah menghilang lagi.